Pokiam Kim Chee Jilid 7. Aku lupa alamatnya, tetapi lupa atau tidak, aku sekarang perlu kunjungi dia, dia pikir akhirnya. Ia seorang yang ternama, dia mestinya mudah dicari. Ia tukar pakaian, sambar kipasnya lantas keluar. Di depan pintu dia teriaki sebuah kereta kaldai, yang bawa dia menuju ke timur. Hawa udara panas, maka duduk di dalam kereta, anak muda ini tidak berhentinya goyang kipasnya. Si tukang kereta telah mandi keringat. Selagi mendekati supelau, tukang kereta tanya penyewanya ke gang mana ia hendak pergi, ke sebelah barat atau sebelah timur. Aku tidak tahu mesti pergi kemana, aku hendak tengok seorang sobat baru sahut anak muda ini, yang berada dalam kesangsian. Siapa itu sobatmu? Chuan lah orang siapa tanya tukang kereta pula. Ia orang si teklah seorang boan, bobek kasih tahu. Tukang kereta itu menoleh akan awasi penumpangnya nyata perhatiannya sangat tertarik. Apakah Chuan mencari Tieci yang teklah goya betul, sahut bobek seraya memanggutkan kepala. Aku tahu rumahnya teklah goya, kata tukang kereta itu. Ia tinggal di jalan sebelah utara di tengah antara tiga jalanan. Dia seorang yang baik hati. Di pintu timur ini, di antara orang yang paling ternama, adalah ia bersama Siubieto Oeyesuya. Setelah kata begitu, dengan gembira tukang kereta itu cambuk keledainya, buat kasih binatang itu lari keras. Maka tidak lama kemudian kendaraan itu sudah keluar dari mulut barat dari tiga jalanan antara timur dan barat, terus berhenti di depan rumahnya Teks Yauhang. Teks Yauhang ada di rumah. Lebih dulu daripada itu dia telah perhatikan rumahnya orang, yang pintunya dicat merah, di kiri dan kanan ada dua singaan batu, sedang di sebelah timur ada pintu buat masuknya kereta. Dua orang itu rapi dan dananya. Kau siapa? Cuan tanya dua orang itu, yang telah balik mengawasi. Aku Sili, dari Seboyan, Buwopek, jawab. Mendengar jawaban itu, salah satu hamba itu lantas saja tertawa. Apakah Cuan bukannya Lito Aya dari Hotel Goan Hangliya? Kata, silahkan masuk, silahkan masuk. Tau ayah hamba ini telah dengar dari Siu Jie bahwa majikan mereka punya kenalan baru yang berdiam di hotel di Seboyan, sedang Hokko pun pernah omong hal sobat itu, bahwa majikan mereka selama dua hari ini hampir tidak bisa berpisah dari sobat baru itu. Buwopek bertindak masuk, dua orang itu pimpinnya. Di pekarangan dalam Siu Jie tertampak sedang siram kembang, kapan dia dapat lihat tamu itu, dia lepaskan corong airnya dan lari menghampirkan. Oh, Lito Aya datang dia berseru. To Aya selamat datang dan dia lalu unjuk hormatnya. Buwopek sambut hamba itu sambil manggut dan tersenyum. Siu Jie bersama hamba itu dari luar lantas antar tamunya masuk sampai di kamar tamu. Ruangan besar, yang kelihatan saja di situ enam kamar yang besar, sedang kursi meja dari kayu wangi. Ditemok digantung banyak gambar figura yang muat tulisan huruf yang indah. Di atas meja kedapatan banyak barang-barang dari kuningan dan perunggu. Segala apa di situ indah dan bersih. Duduk dulu, To Aya, aku nanti kabarkan, kata Siu Jie, yang terus masuk ke dalam. Buwopek duduk, oleh hamba dari luar tadi dia disuguhkan teh. Belum terlalu lama, teks Yao Hang kelihatan bertindak keluar, air mukanya ramai dengan senyuman. Lao Tue, kau benar datang cari aku kata dia dengan gembira buwopek, berbangkit buat unjuk hormatnya. Bagaimana dengan kesehatanmu, To Ako dia tanya. Apa kau baik? Aku baik, terima kasih. Kemarin ini aku terkena hawa panas, aku mesti pergi ke belakang sampai dua kali, kemarin pun aku sudah sembuh, sahut tuan rumah. Duduklah sebarik kata begitu dia ambil kursi di depan sobatnya itu. Bujang tadi bawakan pula teh dan Siu Jie muncul dengan ini huncue. To Ako, kau. Jangan sebut itu. Xiao Hang mencegah seraya goyang tangannya, hingga perkataan sobatnya jadi terpotong. Sama sekali tidak ada artinya, kau jangan buat pikiran, kalau kau pikirkan itu, kau pasti anggap aku sebagai orang luar. Malah kalau kau perlu apa-apa, kau mesti kasih tahu padaku, aku selamanya bersedia buat bantu kau. Kau telah ketahui rumahku ini, lain kali harap kau sering datang. Setiap hari pada jam sepuluh aku sudah senggang dan berada di rumah, waktu itu kau boleh datang, jangan malu. Di rumahku ini semua orangku kau boleh perintah, siapa saja di antaranya tidak boleh berlaku ayal bau pek manggut. Baik, To Ako, lain kali aku akan sering datang, dia bilang. Xiao Hang sedot huncuenya dua kali, lantas dia tertawa. Kau pergi ke cui siam atau tidak dia tanya. Ditanya begitu, mukanya bau pek, menyadi merah. Kemarin lohor aku ketemu dia di tengah jalan, dia bersama ibunya, dia jawab. Ia teriaki aku dan kami jadi bicara di tengah jalan. Jadi bicara di tengah jalan, dia undang aku datang malamnya, aku terima undangan itu jadinya aku terima undangan secara sembarargan saja, tapi belakangan aku pikir, pada orang sebangsada aku tidak boleh hilangkan kepercayaan, maka malamnya aku telah pergi memenuhi janyi. Aku berdiam satu jam lebih di sana, Xiao Hang tertawa tidak berhentinya apabila dia dengar jawaban itu. Lao Tue, kenapa sih kau omong dengan berputar-putar dia menegor? Aku kasih tahu kau, buat kau pergi ke sana tidak ada halangannya sembarang waktu kau boleh pergi, toh melulu untuk main-main saja. Daripada berdiam sendirian saja di hotel, lebih baik kau keluar pesiar, di luaran kau tidak akan hadapi kemas gulan seperti menyekap diri di dalam kamar. Tidakkah kita hanya cari kesenangan kita boleh pergi atau tidak, semua menurut kehendak kita sendiri, buah pek menggut sambil bersenyum dia mesti akui. Benarnya orang buahan ini, kenapa dia tidak bisa longgarkan pikiran seperti sobatnya ini? Xiao Hang tertawa dan kata pula, Saudaraku, mari aku kasih tahu. Cui siam sebenarnya berjodoh dengan kau dia adalah bunga berjiwa yang paling tahan harga, ada beberapa orang yang pernah rogoh saku dalam-dalam buat ketemui dia, terhadap orang itu sepatah kata juga dia tidak mau ucapkan. Tapi terhadap kau, kau lihat sendiri. Bagaimana manis dia perlakukan kau, walau di tengah jalan dia sudi teriaki kau dia mau undang kau buat datang padanya. Tidakkah ini aneh? Orang lain datang, dia tolak, atau dia tidak layani, kau yang tidak datang, dia undang dengan hormat. Coba undangan terjadi pada orang lain, orang itu barangkali akan menjadi gila dengan mendadak bahna kegirangan yang melewati batas atau tidak akan gotong uangnya supaya dia bisa segera ketemu dengan si nona manis. Tanda seru. Kendati demikian ke tempat demikian, aku tak sedih sering pergi, Bu Wopek kata. Tidak sering pergi juga ada baiknya, Xiao Hang Akwui. Dengan jarang pergi, kita jadi tidak terpincuk. Siapa sudah satu kali kena terikat, meski di agagah perkasa, dia akan rubuh sebagai pecundang sukar di belakang hari dia angkat kakinya yang sudah kejeblos. Tapi cuis yang beda dari yang lain, dia tidak biasanya pegangi tamu sampai dia tidak mau lepas, sedang dia juga tidak punya sifat sekekar, tidak jemur pada si miskin atau kemaru pada si hartawan. Dia sudah ketemu banyak orang, tidak ada satu yang dia sukai, apa mau, baru ketemu kau, dia sudah jatuh hati. Tapi apakah ini tidak aneh, Bu Wopek, tertawa. Cukup to aku, cukup. Sudahlah, kita jangan omongkan hal cuy siam saja. Nah, apalagi Xiao Hang tanya saudaraku sudah dahar. Tanda tanya. Aku telah dahar dulu di hotel, baru aku datang kemari. Bagaimana dengan to aku? Aku baru saja bersantap. Hari ini kau tentu senggang, bagaimana jikalau kita pergi main ke Jiekap? Jiekap, di mana itu letaknya? Sampai pun Jiekap kau tidak tahu Xiao Hang tertawakan sobatnya. Bila orang lain dengar pembicaraan kita, pasti tidak akan tertawakan kau. Sudah, mari kita pergi. Kita akan naik kereta, menuju ke Kohamui, dari sana kita nanti naik perahu buat pergi ke Jiekap, sesudah main perahu, dengan perahu juga kita menuju ke Bunlian. Kereta kita boleh diperintah menunggu di Bunlian. Sepulangnya dari sana, kau mesti turut aku ke sini, di sini kita nanti bersama-sama bersantap malam. Bawak terima ajakan itu. Baik, to aku. Sekarang silahkan kau dandan, dia kata. Xiao Hang girang sekali, sebelumnya masuk ke dalam dia telah berikan perintahnya, kesatu supaya Ho Jie siap dengan keretanya, kedua supaya sebentar malam Siu Jie sedia barang-barang hidangan yang istimewa. Xiao Hang ketemui istrinya di dalam. Li Bawak telah datang, dia kata pada istrinya itu di dalam rumahnya, dia tinggal bersama istrinya itu serta ibunya yang sudah tua. Anggota keluarga lainnya adalah dua anaknya. Kenapa kau tidak undang dia masuk kata Tek Nainai? Ia seorang yang pemaluan kata Seng Suami. Ia duduk menunggu di luar, aku mau ajak dia pesiar ke Jie kap lantas orar boan ini dandan, dengan bawa kipasnya dia keluar pula dengan cepat. Mari kita berangkat, saudara li katanya pada Bawak setelah berada di depannya sobat baru itu. Bawak berbangkit, dia ikut tuan rumah bertindak keluar. Siu Jie mengikut dengan bawa Cui Hun Sang majikan. Di luar Hok Jie sudah siap dengan keretanya. Sebentar jam 4 kau mesti perintah koki siap, Siu Hang pesan Siu Jie selagi kereta mau berangkat. Siu Jie berikan jawabannya, maka Hok Jie kasih keretanya berangkat. Kendaraan itu menuju ke CE Ho Amui dan keluar dari pintu kota itu. Tek Siu Hang ajak Bawak turun dari kendaraannya, pada Hok Jie dia pesan. Sekarang kau boleh pulang, tapi ingat, sebentar jam 4 kau datang pula kemari akan sambut kami, orang boan ini dan sobatnya pergi ke tepi sungai, di mana mereka naik atas sebuah perahu, di mana sudah ada belasan orang, lelaki dan perempuan, rupanya mereka semua juga mau pergi ke JYK akan pelesir. Di muka air, yang penuh rumput hijau, perahu sudah lantas melaju menuju ke selatan. Di kedua tepi, di sepanjang jalan, pohon yang liu mengasih pemandangan indah. Angin berkesiur dengan pelahan mendatangkan perasaan yang nyaman. Dari situ pun tertampak tembok kota, yang nampaknya agung di sepanjang sungai itu. Matahari sudah naik tinggi, hawa sebenarnya panas, akan tetapi di tempat yang rindang seperti itu, di mana air memberikan hawa dingin, orang tak sampai menjadi korbannya pergaruh batara surya yang lihai. Siau Hang dan Bo Pek duduk di bagian payon gubuk perahu, mereka tidak kerja apa-apa selain memandang kedua tepi, tetapi karena di dalam perahu ada anak wayang yang menyanyi, kuping mereka juga bisa dengarkan nyanyian itu. Lagu yang diperdengarkan adalah Hong Jie Chia kenangkan suaminya. Anak wayang itu piara kumis hitam, Tungs hanya sudah jelek sekali, kendati begitu sembari nyanyi di atau masih bawa aksinya, bikin gerak-gerakannya lemah seperti orang perempuan. Di antara sekalian penumpang perahu, yang paling tertarik perhatiannya adalah orang perempuan, yang memakai pakaian kerhon dan boan menurut kesukaan hati mereka. Mereka ini pada tertawa-tawa tersenyum, tetapi ada juga yang mukanya jadi bersemu merah. Sebagai seorang asing gubuk, tidak mengerti wayang paksia, maka itu dia lebih banyak mengawasi ke muka air, di mana terdapat itik dalam rombongan sedang berenang ke sana kemari sambil berbareng mencari makanan. Binatang itu tubuhnya bersih, gerakannya gesit, nampaknya gembira sekali, di antaranya ada juga yang berbunyi koak-koek. Memandang semua itu, Bu Wopek, lalu ingat masa dia masih kecil. Tempo dia baru berusia 8 tahun, oleh ayah dan ibunya, bersama-sama Kang Lem Ho dia telah diajak pesiar ke Telaga Poyang. Ilmu berenang dan selulup Kang Lem Ho Liahai dia bisa selulup timbul seperti juga ikan, adalah katanya di dalam air dia bisa melihat seperti di darat. Li Hang Kiat, ayahnya, juga telah belajar ilmu berenang dari Kang Lem Ho. Tapi sekarang ini ayahnya telah merupakan tulang di dalam tanah. Dan Kang Lem Ho, entah cego itu masih hidup atau sudah mati usianya ditaksir sudah 60 lebih. Makin perahu maju, bebek kelihatan makin banyak dan pepohonan nampaknya makin lebat. Juga kelihatan rumah di tepi sungai. Maka pemandangan itu adalah laksana lukisan saja. Tidak lama mereka sudah mendekati jembatan si anak wayang telah berhenti menyanyi dia hampirkan sesuatu penumpang perahu Seraya sodorkan tangannya akan minta persen. Sudah sampai, kata teks Yao Hang Seraya tarik tangan kawannya. Lebih dulu daripada itu dia telah rogoh sakunya akan kasihkan beberapa cia pada anak wayang itu. Bebek berbangkit ikut sobatnya. Cepat sekali perahu telah dipinggirkan dan ditambat, maka dua sobat ini lantas bisa mendarat. Maka lagi sekali Bebek bisa lihat banyak orang yang sedang pesiar seperti mereka berdua. Orang dari Lam Kiong ini bisa saksikan keindahan alam dari Jai Kap. Orang yang pesiar banyak sekali, air sungai jernih laksana kaca. Di sepanjang tepi pohon-pohon liu tetap banyak dan bagus. Di bawah pohon itu ditaruh meja, jamuan orang. Menjual teh dan kue-kue, di antaranya ada yang mendirikan gubuk. Orang-orang yang telah pesiar ada yang duduk minum dan makan kue. Pedagang-pedagang kecil lainnya juga terdapat di situ, begitu pun anak-anak wayang yang ngamen jual suara dan aksi. Orang-orang yang pesiar itu adalah lelaki dan perempuan dan dari berbagai tingkatan, tua dan muda, kaya dan miskin. Yang paling menarik perhatian adalah nyonya-nyonya muda dengan pakaian kerobuan dan nona-nona dengan kuncirnya yang panjang dan meroyot turun di belakangnya. Lantas ada apa yang menyolok di matanya Bopek? Karena itu adalah pemandangan yang dia tidak sangka-sangka akan tampak di kota raja ialah beberapa orang pasti bangsa hidung belang atau luntang lantung yang telah nyelak sini di antara orang-orang perempuan muda, dengan maksud tak lain daripada berlaku jail. Pak Hia adalah kota raja, kenapa orang-orang ini bersikap begitu tidak tahu aturan dia berpikir. Tapi dia tidak sempat berpikir banyak, Siau Hang telah betot tangannya. Mari kita nyelak antara orang banyak, buat cari gubuk teh, berkata sobat orang boan ini. Anak muda kita menurut dengan tidak kata apa-apa. Sebentar kemudian mereka telah sampai di sebuah gubuk di mana pelayannya, kapan lihat orang boan ini, segera menghampiri buat menyambut sambil mengunjuk hormat. Oh, teh Ngero Ya berkata dia. Tidak diduga-duga hari ini Ngero Ya senggang dan bisa datang pesiar kemari Siau Hang. Kenal pelayan ini, ialah Siau Tio atau Tio si kecil dari CE Hoa Mui Maka sembari tertawa di Akata. Tolong carikan kami tempat yang baik dengan cepat. Siau Tio telah karikan meja yang diingini, dengan lebih dulu bawakan air buat kedua tamunya bersihkan muka. Sembari mengipas diri Bowe Pek minum tehnya, sedang Siau Hang repot dengan huncuenya sambil matanya terus. Memandang keluar gubuk mengawasi orang-orang yang sedang pesiar. Tidak antara lama, dari jurusan timur Bowe Pek lihat mendatangi tiga orang dengan baju taikwa buat musim panas, tetapi yang menarik perhatian adalah yang jalan di tengah-tengah, orang mana tubuhnya tidak tinggi, mukanya hitam, tetapi sikapnya bukan sikap orang kebanyakan. Dua orang lagi, yang jalan di belakangnya, yang menjadi bujang atau budak, berjalan mengikutinya sambil tangan mereka mesing membawa sebuah kantong uang. Di belakang mereka ini mengikuti dua atau tiga puluh pengemis lelaki perempuan, yang berulang minta uang. Saban dua bujang itu merogoh kantongnya dan memberikan sejumlah uang, tidak heran bila pengemis-pengemis, yang tak kenal batas, yang jumlahnya memang banyak jadi makin banyak yang mengikuti, hingga dua budak itu jadi repot. Si muka hitam kelihatannya tidak pedulikan pekerjaannya dua bujang itu, dia jalan terus dengan diapit oleh kedua kawannya. Beberapa buaya darat atau hidung belang yang bergelandangan, apabila mereka berpapasan dengan orang muka hitam ini, semua menegur dengan laku yang hormat. Seperti juga orang ini orang bangsawan atau raja muda. Tapi orang yang dikasih hormat itu tidak ambil peduli, dia bertindak terus dengan agungan, tangannya saban goyang kipasnya. Siapa orang ini, yang romannya agungan anak muda kita menduga? Adalah justru saat itu, teks yao hang kutik sobatnya seraya berkata, lekas lihat itu dia siubi ye tu oe ye kye pak. Sembari kata begitu, orang boan ini sudah lantas berbangkit, dengan air muka penuh senyuman dia bertindak menyebut oe ye kye pak, yang sudah mendatangi dekat gubuk teh itu. Siubi ye tu, si bi ye tu kurus, juga telah dapat lihat teks yao hang, maka dia pun menghadapi orang dengan unjuk senyuman, tubuhnya sedikit dibongkokkan. Oe ye suko, hari ini kau senggang menegur si yao hang. Orang si oe ye itu mangut sambil bersenyum, tetapi teguran orang seperti juga dia tidak dengar, karena dia lanjutkan perjalanannya tanpa menoleh lagi. Mukanya si yao hang menyadi merah. Di hadapannya li bo pek orang perlakukan dia demikian tawar, sedang dia telah berlaku manis dan hormat. Sekalipun tidak usah malu, dia toh menjadi jengah dia menyesal yang siubi ye tu sudah tidak singgah di situ akan beromong kendati satu dua kata. Maka itu lalu dia duduk dengan diam saja, karena masgul. Li bo pek bukannya seorang tolol, tentu sekali dia mengerti kemasgulannya sobat itu, malahlah merasa turut mendongkol karena sikap agulan orang itu. Kiranya begitu saja siubi ye tu yang orang sohorkan katanya. Di mataku, biar dia tidak katak, sikapnya terlalu jumawa. Ia bukannya terlalu jumawa, kata si yao hang, yang bisa mengerti maksud sobatnya itu. Yang benar adalah persahabatan kami biasa saja dan di antara kami jarang sekali ada pergaulan yang rapat, malah, buat bilang terus terang, di antara kami bahkan ada sedikit ganjalan. Tanda petik. Apakah itu tanya bo pek, yang agaknya sangat tertarik. Ganjalan apa itu tau aku? Ganjalan kecil, si yao hang ulangi. Aku punya keponakan perempuan, yang dikasih menikah pada seorang si hang dari Pak Siu Kyo, di rumah suaminya. Keponakan itu dapat perlakuan kejam dari iparnya, bahna jengkel dia telah menutup meta. Buruk nasibnya keponakan itu, sudah mayatnya telah tidak diurus sebagaimana mestinya, malah dia telah dibicarakan jelek di muka orang lain. Ketika aku kesitu hal itu, aku jadi tidak senang, aku lalu kirim beberapa orang pada keluarga hang itu akan menegor. Kapan O.E.K.E.Pok dapat tahu halnya aku kirim orang itu, dia jadi tidak puas dia katakan bahwa aku tidak pandang mata padanya. Inilah sebabnya kenapa dia jadi berlaku tinggi terhadap aku. Kalau begitu, dia seorang yang tidak bisa diajak bergaul. Kata B.E.K.E.Pok yang menjadi tidak senang. Kenapa tidak dari tadi-tadinya ia campur tangan, buat bikin akur kedua keluarga? Kenapa dia tidak mau berlaku terus terang terhadap to aku? Kau tidak tahu adatnya orang Pak Siya, Saudara Li, kata si yao hang dengan sabar kami di kota ini adalah orang yang sering berlaku. dan mudah merasa tersinggung. O.E.K.E.Pok adalah hartawan besar dan tersohor buat Pak Siya, dia juga terkenal ilmu silatnya. Di kota sebelah timur tidak ada satu orang yang tidak junjung dia, kecuali aku seorang sute. Aku tidak kaya sepertinya bugae pun aku kalah terkenal, akan tetapi di luar dan dalam kota aku punya banyak sekali kenalan, maka itu kapan satu waktu aku bepergian, aku selamanya mendapat muka lebih terang daripadanya. Ini adalah salah satu sebab lain kenapa dia jadi berdengki terhadap aku. Begitulah, kendati kami kenal satu sama lain sudah belasan tahun, kami tidak pernah duduk bicara lama. Tanda petik. Menurut kau, to aku, terang O.E.K.E.Pok seorang dengan pikiran cupat kata Bopek, yang tetap tidak puas. Percaya, to aku, satu waktu aku nanti hadapi dia, buat lenyapkan kemendongkolan to aku. Siauliong tidak nyana sobatnya ini gusar dan penasaran untuk dia sampai begitu rupa. Jangan, saudara, jangan ia segera mencegah. Biarlah dia berdengki terhadap aku. Aku sendiri tidak mau berbuat salah terhadap dia. Bagaimana juga, dalam keadaan sekarang, di antara kami masih tetap ada perkenalan tetapi satu kali kami bentroh, lantas selanjutnya kami akan jadi musuh. Di sebelah itu, O.E.K.E.Pok bersobat sangat rapat dengan Ginchio Husiaohou. Maka aku tidak ingin bentroh terhadap mereka berdua melulu sebab menuruti adat di satu waktu, Li Bo Pele tersenyum. Aku juga tidak mau mendapat salah dari mereka, dia bilang. Aku hanya ingin cari tahu, sampai di mana buge mereka. Umpama kata kejadian aku piebu dengan mereka, to aku, tidak nanti aku kasih tahu mereka bahwa aku sobat to aku. Teks Yao Hang juga tertawa mendengar perkataannya sobat ini. Saudara, kau benar bicara sebagai seorang muda yang berdarah panas katanya. Kau belum ketahui bagaimana besar pengaruhnya O.E.K.E.Pok. Kau belum tahu yang dia punya banyak kuping dan mata, yang setiap saat bisa menyampaikan segala macam kabar padanya. Persobatan kita bisa dibilang masih baru, akan tetapi aku percaya dia tentu telah ketahui adanya pergaulan rapat di antara kita. Apa yang dia belum ketahui pasti adalah keadaan diri saudara. Ganjalan antara dia dan aku, saudara, tidak boleh menyebabkan kami bentrok hebat. Aku percaya, dia pun tidak akan mau satrukan aku, tapi satu kali kau cari dia lantas urusan berubah menjadi keonaran. Umpama kata dia hinakan kau, saudaraku, urusan masih bisa diurus, celakanya adalah kapan kejadian sampai kau hajar dia, apa juga kesudahannya sudah terang dia akan bikin kau tidak akan mampu injak kota Pak Hia ini lebih lama pula. Saudara, kau masih muda kau bertenaga besar di mana saja, asal kau mau, kau bisa taruh kakimu, tapi kendati demikian aku minta kau bisa berpikir panjang. Bintangmu belum terbuka, saudara, itu artinya kau perlu bersabar kau mesti menunggu waktu. Aku percaya betul satu waktu kau akan kesampaian cita-citamu. Kenapa mesti turuti adat di satu waktu? Kenapa, dengan tidak ada perlunya, kau cari musuh dengan orang semacam dia itu baiklah saudara mengerti, oeyek ye pok itu bukannya berandal atau okpa, buo pek bisa mengerti kejujurannya sobat ini, yang sangat tidak inginkan dia mencari perkara. Tentu saja dia mesti hargakan kebaikan orang. Baik tetapkan hatimu, to aku, tidak nanti aku terbitkan onar untuk kau, dia kata. Aku bukannya khawatir terbit onar untuk diriku, aku hanya khawatirkan kau, saudara, kata perk siowhang, yang berlaku terus terang. Aku memikir untuk kau. Bu perk manggut. Aku tahu, to aku memang sangat perhatikan aku, katanya, yang lalu menghela nafas. Siowhang merasa tidak enak sendirinya menampak sobat itu jadi berduka. Mari kita jalan-jalan lagi sebentar, lantas kita pulang, kata dia setelah hirup cawan tehnya yang penghabisan. Sebentar aku akan undang kau bersantap, buat rasai barang makanan sehari dari kota Pak Hia, aku ingin ketahui bagaimana anggapanmu tentang makanan rumahan itu. Kalau aku telah kebiasaan makan kerutara, bagaimana bila nanti aku pulang ke kampung? Kutanya Boweek sembari tertawa, satu tanda dia sedang main. Itulah bukan soal siowhang pun tertawa. Kapan sampai terjadi kau kegilaan masakan Pak Hia, kau boleh ajak anak istrimu pindah kemari, kita nanti tinggal sama. Asal saja kau suka memandang aku, saudara, itulah yang aku harap betul. Aku mana punya anak istri tertawa Boweek. Diriku sendiri adalah keluargaku. Siowhang awaskan sobatnya, dia merasa heran bukan main dia isikan cuihunya lalu tiup coaliannya buat sedot huncue-nya. Berlakulah terus terang, saudaraku, kau sebenarnya sudah menikah atau belum? Akhirnya dia menegasi. Li Boweek goyang-goyang kepala. Belum dia jawab dengan pendek. Kembali siowhang awasi sobat itu, agaknya dia tidak mau percaya. Bukankah kebiasaan orang di kampungan dalam umur 2 atau 13 tahun sudah menikah dia menegasi pula? Anak muda kita manggut. Betul, dia menjawab. Betul begitu adat kebiasaan di kampung, muda-muda orang telah dinikahkan. Tapi aku, aku terkecuali, kendati demikian dia toh menghela nafas. Lekas-lekas dia tambahkan. Marilah kita pasyar pula, lantas kita pulang. Di rumah, sembari bersantap malam, aku nanti tuturkan tentang diriku semua dengan jelas. Kau adalah sobatku satunya yang kenal diriku toh aku, maka pada kau aku hendak cerita semua, setelah berkata demikian lagi-lagi Boweek menghela nafas. Baik, baiklah, dia berkata. Hari ini kita pasyar sehabis bersantap malam aku nanti temani kau keluar pula, keluar kota, sebab kita mesti pergi tengok cuy siam. Boweek tertawa mendengar sobatnya ini. Teks Yauhang lantas bayar ruang teh dan ajak sobatnya pergi akan jalan lebih jauh di JIE Cup ini, sesudah merasa cukup dengan naik perahu mereka kembali ke CE Ho Amui. Nyata Huk JIE sudah menantikan dengan keretanya, maka bersama-sama lantas naik kereta dan terus berangkat pulang. Sekali ini setiba di rumah lekas Yauhang ajak sobatnya masuk terus ke pedalaman, di sini dia ajar kenal sobat itu pada ibu dan istrinya, kemudian mereka baru kembali ke kamar tamu buat duduk sambil makan kuaci, sampai kemudian Siu JIE datang memberitahu bahwa barang santapan sudah sedia dan mereka diundang duduk bersantap. Oleh karena tidak ada orang lain lagi, mereka bersantap berdua saja. Marka minum arak. Adalah di sini Li Boweek, gunai ketika akan tuturkan hal-lihwalnya sendiri, oleh karena ingin nikah istri yang cantik dan gagah berbareng, pernikahannya jadi tertunda. Dia ceritakan hal pertemuannya dengan JIE Sulian. Menutur tentang Keng Lam HOO dan Kie Kong Kiat, dia unjuk semangatnya, tetapi cerita tentang dirinya, yang muda-muda kehilargan ajah serta ibu, dia berduka sampai air matanya meleleh keluar. Di waktu ceritakan tentang Pak Bu dengan Siulan, bagaimana dia tolongi keluarga si Nona, dia kelihatan gembira, tetapi di waktu mengasih tahu bahwa Nona itu sudah punya tunangan. Dia lesu, akan akhir sehabis tengah araknya dia jatuhkan kepalanya di meja seperti orang yang sedang tidur pulas. Xiao Hang juga bergirang dan masgul dengan berbareng mendengari penuturan itu. Dia tidak nyana, masih begitu muda pengalamannya. Sobat ini ternyata sudah cukup banyak dan luas. Mendengar kau, saudara, nyata sekali pemandangan mataku tidak salah, akhirnya dia bilang. Dengan sesungguhnya, kau orang gagah, juga luar biasa. Tentang pernikahanmu, saudara, kau baik jangan buat pikiran. Tunangan Siulian telah pergi tidak karuan paranya, karena itu tidak bisa jadi dia akan mau tetap tinggal menumpang pada mertuanya, jadi janda bukan janda, menunggu tak ketentuan yang ditunggu. Satu waktu aku nanti pergi ke Soan Hoa, di sana aku nanti ketemukan Beng Eloo Piao Tau dan Jialo Tai Tai. Aku akan angkat diriku menjadi orang perantaraan, akan recoki jodohmu dengan jodohnya Nona Siulian. Oleh karena Nona Jialo belum menikah, tidak bisa dibilang bahwa dia menikah pula. Juga tidak seharusnya buat Beng Piao Soa ikat terus si Nona, hingga dia bisa bikin gagal penghidupannya. Titik bau pek goyang-goyang tangannya. Taruh kata benar tunangannya Nona Siulian telah menutup mata, andai kata Nona Siulian juga mau menikah denganku, aku sendiri pasti tidak bisa kawin di Adi Akata dengan sungguh-sungguh. Coba tuh aku pikir jikalau terjadi aku menikah dia, tidakkah orang nanti katakan aku seorang yang kemaruk dengan paras elok dan melupakan kebajikan? Terus terang aku bilang, kendati betul aku kagumi Nona Siulian, terhadapnya aku tidak kandung pikiran lain. Umpama kata bisa kejadian aku suka pandang dia sebagai adik angkat, tidak nanti aku nikah dia sebagai istriku. Aku mesti merasa malu terhadap Jialau Piau Tau, apabila aku mesti nikah gadisnya itu. Tanda petik. Siau Hang menghela nafas. Perkataannya sobat ini membuat dia ketahui lebih dalam sifat dan tabiatnya sobat ini. Yang utamakan kebajikan, yang suka korbankan segala apa untuk menjaga nama baiknya dia menjadi kagum. Saudara, aku mengerti kau, dia kata, sekarang baik kita jangan sebut-sebut pula tentang Nona Jai itu. Karena aku telah ambil sikapmu, aku harap kejadian itu tidak lagi membuat kau berduka. Tunggulah sampai aku dapatkan Nona yang cocok, nanti baru kita bicarakan pula tentang pernikahanmu. Tidakkah sekarang soal pernikahan bukannya hal yang penting? Tanda tanya. Tau aku benar, sahut buk, seraya mamgut. Mereka dahar dan minum dengan pelahan, mereka masih bicarakan hal lain lagi, sampai cuaca mulai gelap. Buk telah tungkuli diri dengan arak, tidak aheran waktu berhenti bersantap dia rasa kepalanya pusing, tubuhnya panas, pikirannya pepat, hingga dia jadi seperti orang yang mungsang mangsing. Tau aku, mari kita lihat siam lima kata ia akhirnya. Kau sudah pusing, saudara, lebih baik kau mengasuh, kata Xiao Hong, yang bisa lihat orang mulai sinting. Hari ini aku tidak pikir buat keluar kota, aku nanti perintah Siu Jai sediakan kereta buat antar kau pulang. Tanda petik. Buk tidak dengar nyata ucapannya sobat itu, tetapi dia manggut. Xiao Hong perintah Siu Jai pergi sediakan kereta, dia sendiri lalu berbangkit akan bantu sobatnya pakai baju luarnya, kemudian sama-sama mereka bertindak keluar. Karena kereta sudah lantas siap, sesampainya di luar, cuan rumah lantas pimpin tamunya naik kereta, setelah mana dia masuk ke dalam. Buk duduk di dalam kereta dengan kepala pusing. Dalam gelapnya seng malam, Hock Jie kendarai keretanya menuju ke hotel. Sudah sampai di Cianmui atau belum tanya Buk pada si kusir, sesudah dia rasai telah duduk lama juga di dalam kereta. Kita akan segera keluar dari kota, Hock Jie jawab. Bawa aku ke Honki Toa, Buk kasih tahu. Aku tidak niat pulang dulu. Hock Jie menurut, tetapi di dalam hatinya lah tertawakan anak muda ini. Sudah sinting tetapi masih mau mogor pikir si kusir. Oh, sobat majikanku ini ternyata setan pemogoran Buk terus merasakan tubuhnya tidak enak, pikirannya kusut dia dapat perasaan ingin ketemui si Amniu. Tidak lama kemudian kereta berhenti. Sudah sampai, demikian suaranya Hock Jie. Buk, segera lompat turun dari kendaraan itu. Lito Aya, apakah kau tidak mau pergi ke tempat lain? Hock Jie tanya, apakah aku boleh pulang sekarang? Ya, kau boleh pulang, sahut anak muda kita yang berikan jawabannya dengan sembarangan kemudian dengan tindakan berat dia menuju ke dalam ruah pelesiran. Oh, tamunya Nona Cui Siam. Lilo Aya datang berseru jongos yang kita kenal. Cui Siam sedang duduk di dalam kamarnya, pikirannya lagi bekerja, oleh karena dia masgun memikirkan tentang dirinya, yang tidak tahu bagaimana akan jadinya dia pikirkan hari kemudiannya. Tapi kapan dia dengar teriakannya Moho, si jongos, dia terperanjat, lekas-lekas dia berbangkit. Ibunya telah mendahului keluar akan sambut tamu. Buwopek naik di tangga Lauteng dengan tindakan limbung, begitu lekas dia masuk ke dalam kamarnya Siam Nio, si Nona sudah lantas bawa rak, yang menyerang keras pada hidung. Di mana kau minum, Lilo Aya, sampai kau begini sinting menyambut Cui Siam sambil tertawa. Apakah Teks Yau Hang tidak datang tanya si anak muda, yang tidak jawab pertanyaan orang, atau pertanyaan itu tidak didengar? Tidak, T. Lilo Aya tidak datang, sahut Cia Alo Mama. Jawaban itu rupanya bikin anak muda ini sadar sedikit. Ia manggut. Benar, dia bilang. Aku justru baru dari rumahnya. Lihat, Lilo Aya, kau benar-benar sudah lupa daratan Cui Siam kata sambil tertawa. Tidak, aku tidak mabok, aku hanya sedang berduka menyangkal si anak muda, yang otaknya lagi dipengaruhi susu macan. Dia jatuhkan dirinya di kursi, sampai hampir lubuh bersama kursi itu, baiknya Siam nima keburu jamret dia. Nona ini lalu kerutkan alis. Kau duduk, Lilo Aya, duduk baik-baik, nanti aku ambilkan Soan Bue E Tung, katanya kemudian. Mama, tolong kau ambilkan satu mangkok supaya Lilo Aya bisa minum, kelihatannya Cialo Mama tidak puas akan tetapi dia toh berlalu akan ambil Soan Bue E Tung. Ketika dia balik lagi, Cui Siam sambuti minuman itu buat dibawa ke mulutnya Bue E Tung, yang telah pentang mulutnya dan irup itu. Baru saja dua ceglukan, anak muda ini telah geleng kepalanya, goyang tangannya. Sudah cukup, aku tidak has dia berkata. Siam nih mau tarik pulang mangkok, dia berdiri menunggui, matanya mengawasi anak muda itu, yang dia anggap lucu, tadinya dia mau menggodai, apa mau si anak muda telah dului dia. Siam nih yo, aku harap kau mengerti aku, kata Bue E Tung, setelah menghela nafas panjang, aku harap kau mengerti, aku datang pada kau bukannya buat mogor. Kita berdua sebenarnya orang-orang yang harus dikasihani titik. Siam nih mau tersenyum dia lihat Bue E Tung kepal tangannya, agaknya anak muda ini lagi murka. Aku gagah, kau cantik, toh segala apa telah tidak berjalan menurut kehendak kita, kata pemuda dari Lam Kiong itu, suaranya keras. Apa celaka, kita telah menjadi barang-barang permainannya segala orang tidak karuan? Siam nih mau terharu, sampai dia mesti tepas air matanya. Siapa nyana, selagi ia berduka, anak muda itu seperti telah tusuk lukanya, tapi dia tertawa. Lilo Oya, kau benar-benar sedang mabok, dia kata. Apa yang kau bilang, semua aku tidak mengerti. Baru saja mereka bicara sampai di situ, di luar kamar terdengar pula suaranya Moho yang telah naik ke lauteng. Nona Siam nih mau ada surat undangan untuk kau Siam mama buka pintu akan terima surat undangan itu, selembar kertas merah, sembari bertindak masuk, dia kata. Siam nih mau ada surat undangan untuk kau Siam mama buka pintu akan terima surat undangan itu, setelah baka itu, sepasang alisnya berkerut. Titik ah, kenapa begini waktu mereka baru duduk bersantap katanya, yang tampaknya masgul, hingga suaranya pun tidak lampias. Lilo Oya, mari aku antar kau ke pembelaronganku, kau boleh rebah-rebahan atau tidur di sana, aku mau keluar sebentar, aku akan segera kembali. Bo Pe dapat ingatan buat pulang saja ke hotel, apa mau pengaruh arak sedang berkuasa atas dirinya, hingga dia seperti tidak mampu geraki tubuhnya. Baiklah kau boleh pergi dia menyaut. Siam nih mau lantas bukai baju luar anak muda ini, lalu dia dukung dikasih bangun buat diantar ke pembaringan, di situ dia rebahkan tubuh orang, yang dia tutupi dengan selimut merah, kemudian dia tutup kelambunya dia pun bakar dupa nyamuk. Kemudian lekas-lekas dia dan 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 dan, ajak ibunya pergi. Bo Pe kerbah dengan tidak karuan rasa, kepalanya pusing, dia gulak-gulik beberapa kali, tidak juga pulas, maka akhirnya dia berbangkit dan duduk di atas pembaringan. Mendadak dia enek dan muntah-muntah, hingga keluarlah semua makanan dan arak yang diagasak di rumahnya. Tek Siau Hang dia muntah beberapa kali, sampai rasai perutnya kosong, hingga tubuhnya menjadi enteng dan lega. Tentu sekali karena itu otaknya juga menjadi sedikit jernih. Dari kamar lain, di atas dan di bawah lauteng, saban terdengar suara bicara dan tertawa riuh, yang keluar dari mulutnya nona-nona lain dan tamu. Di antara itu ada juga, suara nyanyian, antaranya, sejak kau pergi Kongcu, pikiranku jadi kalut, minum teh tidak bisa dahan nasi tak beri nafsu, aku rasanya telah seperti kehilangan semangatku. Baru sekarang Bawo Pek ingat bahwa dia berada di kamarnya siam niu. Selaka, kenapa aku muntah-muntah di sini? Ini kata dia seorang diri dengan terkejut. Ia berbangkit buat bikin api lebih terang, maka dia bisa lihat kotoran bekas muntahan baunya telah mengalir di lantai, di atas kasur, membikin kotor seperti dan selimut yang indah. Benar-benar celaka kata dia pula setelah melongo sekian lama. Sekarang dia dapat kenyataan baju dan celananya juga kena kotoran, ia masgul, karena menyesal telah bikin kotor kamar orang. Lalu dia keluar dari kamar, pergi ambil teh buat berkumur. Adalah selagi dia berkumur, dia dengar tindakan kaki di tanggalau tengkapan dia menoleh. Dia lihat siam niu sudah pulang bersama ibunya. Dia merasa malu, tetapi dia segera pegat si nona. Jangan masuk ke kamarmu, kasur dan spreikawaku telah kena bikin kotor. Dia kasih tahu. Si nona memandang anak muda kita lantas. Dia bisa menduga. Kau telah muntah-muntah, Lilo Oya, dia kata. Tidak apa, aku nanti suruh orang bikin bersih. Dia masuk ke dalam kamarnya akan lihat pemberingannya. Akhirnya dia tertawa. Lilo Oya, katanya, kau rupanya telah keluarkan isi perutmu. Mukanya bowpek menjadi merah. Dia jengah buat dua hal. Yalah muntah itu dan tadi dia telah beber rahasia hatinya pada si nona. Tapi walau merasa malu dia paksakan diri buat tertawa. Ketika itu moho telah masuk ke kamar, karena siam ni mau telah titahkan dia bikin bersih pembaringan, si nona sendiri di pihak lain telah tuangkan teh untuk anak muda itu. Bagaimana sekarang tanya nona ini pakaian kau telah kotor semua dan kami di sini tidak punya pakaian buat kau tukar. Apa tidak baik kirim orang ke hotelmu akan ambil pakaian kau? Tidak usah, sahut bowpek, pintu kamarku aku yang kunci sendiri orang-orang hotel niscaya tidak bisa ambilkan pakaian ku. Ia lantas minta baju luarnya, yang dia lalu pakai untuk kerobongi diri dia keluarkan lima lembar uang kertas dari satu cel selembarnya, uang itu dia letakkan di atas meja. Aku telah bikin kotor seperti dan selimut kau, kau tidak bisa pakai lagi itu, kau tukar saja dengan yang baru, dia bilang. Pakailah uang ini untuk membelinya. Siam ni mau jumput uang itu, dia periksa jumlahnya, lantas dia ambil sal lembar, empat yang lain dia serahkan kembali pada tamunya. Aku tidak bisa terima semua uangmu, kata dia dengan roman sungguh. Apa artinya barang kotor? Kenapa itu mesti diganti? Apakah kau tidak pandang mata padaku lagi-lagi mukanya bowpek menjadi merah, dia ulur tangannya akan ambil kembali uangnya dia tidak tahu apa dia mesti bilang. Siam ni mar menoleh ke lampu, tubuhnya membelakangi si anak muda, sebentar saja dia berpaling lagi dan tertawa, dia sambar tangan tamunya. Aku minta janganlah kau pikirkan urusan kecil ini. Dia minta dia menoleh ke dalam kamarnya. Dia lihat ibunya dan moho sedang repot membersihkan pembaringan, dia tersenyum. Dia lalu tambahkan, aku yang minta kau tidur di pembaringanku, aku tidak takut pembaringanku itu kau muntahkan. Sampai waktu itu masih saja bowpek tidak tahu mesti bilang apa. Sekarang baiklah aku pulang, kata dia akhirnya. Nyata cuy siam nampaknya berat berpisah, ia telah bersangsi. Nah, baiklah ia kata sesaat kemudian. Sampai besok dan dia tertawa. Sampai besok kata bowpek, yang terus saja turun dari lauteng. Sinona manis berdiri menggelendot dilankan, mengawasi ke bawah pada pemuda itu, sampai tamu itu sudah menghilang di pintu. Baru dia tinggalkan lankan. Sekeluarnya dari pohoapan, bowpek jalan terus, dia tidak sewa kereta, dia pulang dengan jalan kaki. Ketika sampai di hotel Goan Hong, di dalam kamarnya dia lantas buka pakaian, dia minta air akan bersihkan diri, kemudian salin pakaian baru dan menyesal mengingat perbuatannya gelah itu selagi sinting. Selanjutnya aku mesti jaga diri akan tidak minum terlalu banyak, lah janji pada dirinya sendiri. Ia ingat, bahwa kelakuannya sampai sebegitu jauh tidak ada artinya, bahwa selanjutnya dia mesti robah sikap. Aku mesti pegang derejat dan bangun dia ambil kepastian. Sampai di situ, bowpek naik ke pembaringannya dan tidur. Esoknya, selewatnya tengah hari, sehabis dan dan dia pergi ke pohancai hao otong selatan akan tengok pamannya. Kenapa sudah dua hari kau tidak datang-datang kietian sintanya keponakannya. Aku terserang hawa panas dan aku rasai tubuhku tidak sehat, dia menjawab, tetapi dengan muka berubah sedikit di dalam hati dia malu sekali, karena terpaksa mesti menjusta. Paman itu mengawasi. Ya, aku liatkah sedikit kurus, dia bilang. Ada satu hal yang aku hendak beritahukan pada kau, anak muda itu terkejut dalam hatinya entah urusan apa yang Seng Paman hendak beritahukan. Aku lihat bukan daya yang sempurna untuk kau tetap tinggal di hotel, Kya Cusu bilang. Dengan tinggal di hotel ke satu kamar kecil kedua keadaan ramai, hingga kau tentu tidak bisa tinggal dan belajar dengan tenteram ketiga, ini yang paling penting, dengan tinggal di hotel kau juga jadi hamburkan uang terlalu banyak. Kalau kau berdiam di hotel setengah atau satu bulan lamanya dan kerjanya masih belum dapat, bisa uang bekalan uu nanti habis dipakai ongkos. Sehari-hari. Begitulah, tentang ini aku telah pikirkan. Kemarin aku telah bicara dengan Elo Ohang Tiang Konggoan dari gereja Hoat Beng Siyeditong Piansin Siang Hootong, buat pinjam salah satu kamarnya. Aku kasih tahu bahwa itu untuk salah satu anakku, yang datang ke kota Raja buat cari pekerjaan, bahwa sanak itu mengerti surat. Nyata dia bersedia luluskan permintaanku, nampaknya dia girang sekali. Dia telah unjuk satu kamarnya sebelah barat karena sudah ada kepastian, tinggal kau pilih hari-hari apa saja buat kau pindah tinggal di sana, kau pun bisa bantu Konggoan Soho salin kitab atau surat, dalam hal ini dia bisa mengasih sedikit uang kerugian pada kau. Ruangan gereja besar dan keadaannya sunyi, dengan tinggal di sana kecuali ringan ongkos, kau jadi dapat banyak faedah, buat dahar setiap hari bisa beli makanan di warung nasi yang berdekatan, dengan ini kau juga bisa hematkan lagi sejumlah uang. Mendengar begitu, hatinya anak muda kita menjadi lega dia manggut. Baiklah, dia bilang. Sebentar aku pulang dan berbenah, besok aku bisa lantas pindah. Ia ambil putusan dengan lantas, terutama, bikin paman itu tidak kecil hati. Aku nanti perintah opas pergi antar kau ke gereja, Kieko Su kata pula di sana kau boleh periksa dulu kamar dan gereja itu, andai kata kamarnya bocor atau demak hawanya, kau tentu tidak bisa tinggal di sana. Bopek Manggut, dia nyatakan setuju. Kieko Su lantas panggil lepasnya. Leisin, sambil kasihkan karcis namanya dia suruh hamba ini antarkan kemenakannya pergi ke Hoat Beng Sye. Leisin terima perintah, supaya dia lantas ajak Bopek pergi ke gerejanya Konggoan Hwe Sye. Ternyata paderi itu sudah tua usianya sudah 60 lebih, orangnya kurus, romannya menundukan dia seorang paderi sejati dia perintah muridnya, yang bernama Taitong akan antarkan anak muda ini ke kamar yang dia unjuk. Hoat Beng Sye besar, tapi sudah tua dan kelihatannya kurang rawatan. Rupanya gereja ini tidak punya sawah kebon yang besar dan kekurangan dermawan yang mau jadi penunjang. Hwe Sye-nya pun sama sekali cuma ada belasan orang. Ketika Bopek diantar ke ruangan barat, di situ terdapat pendopau dengan tiga kamar, patung apa yang dipuja di situ dia tidak lihat, tetapi dia dapatkan di kedua samping ada beberapa peti mati kiriman orang yang rupanya menunda penguburan sanak familinya. Di sebelah timurnya ada lagi kamar lain, yang tinggal kosong, cuma ada sebuah meja dengan dua buah bangkunya. Kamar itu gelap, tetapi tidak demak. Kamar itu juga tidak bocor, Taitong kasih tahu. Bopek setuju apabila dia telah perhatikan kamar itu, dengan depannya ada pelataran yang luas, di situ dalam keadaan sunyi setiap waktu dia bisa latih ilmu silatnya. Baiklah, dia beritahukan Taitong, besok aku nanti datang pindah kemari. Lantas anak muda ini keluar dari biok, dia perintah Leisin pulang buat sampaikan kabar pada pamannya bahwa dia jadi pindah, dia sendiri segera pulang ke hotel. Dia sudah pikir, selanjutnya kecuali di waktu kunjungi teksi Yao Hong, dia dapat banyak ketika buat berlatih silat. Dia pun sudah pikir untuk selanjutnya. Jangan sering-sering pergi pada Cui Siam. Aku telah bikin kotor pembaringannya. Aku mau ganti. Ia menolak. Dia benar nona luar biasa. Dia berpikir, aku sebenarnya merasa malu buat sikapnya yang manis budi itu. Tanda petik. Bopek lantas mampir di sebuah toko cita, dia pilih dua rupa cita yang bagus, dia beli belasan Lilo, dengan bahwa itu dia tidak terus pulang melainkan menuju ke pohoapan di Hongkitoa. Siam Nyo sedang ngisir waktu dia lihat tamunya muncul dengan mendadak sambil bawa cita. Eh Lilo oh ya apa sih kau bikin diatanya dengan bernapsu. Bopek paksakan diri akan tersenyum. Kejadian kemarin bikin hatiku tidak tenteran, dia bilang. Maka barusan aku pergi ke toko cita beli dua rupa cita ini. Yang kurang baik. Kau boleh pakai ini dan bikin apa kau suka. Tanda petik. Aku bisa menduga Siam Nima kata sambil tertawa. Aku telah duga bahwa kau akan belikan aku cita buat ganti seperi dan selimutku, kemudian sesudah mengganti kau lantas tidak mau datang lagi kemari. Mukanya Bopek menjadi merah, dia tidak nyana Sinona begitu cerdik dan omongannya tedas sekali. Jadinya, apa yang dia telah pikir, Sinona sudah dapat tebak. Kau menduga keliru dia paksa bilang. Sebentar aku pulang, tetapi nanti sore aku akan datang lagi. Selanjutnya setiap hari aku sedikitnya akan datang satu kali pada kau. Pemuda ini mau bicara lebih jauh, tetapi Sinona pegatia sambil bersenyum tapi agaknya sungguh-sungguh, Siam Nima kata. Apakah benar? Apakah perkataan kau boleh dipegang, loh ya? Bopek menyesal, yang dia sudah kelepasan omong. Percaya aku, asal ada ketika, aku tentu akan datang kemari, dia kata. Aku baru tidak bisa datang kemari andai kata ada urusan yang menghalangi aku. Kendati demikian, meskipun aku sendiri tidak datang, hatiku toh setiap saat tidak bisa lupai kau, Cia Elo Mama ada di dalam kamar bersama mereka, dia cuma dengarkan saja pembicaraan itu, tetapi sesampainya di situ dia ngeloyor pergi. Berbareng dengan itu Cui Siam pegang pundak orang, dia angkat kepalanya, matanya ternyata merah, malah mendadak dari metu itu keluar air seperti dari sumber, sesudah mana dia jatuhkan kepalanya di dada orang. Bopek terperanjat, dengan alis mengkerut dia tunduk, tetapi dia tidak dapat lihat mukanya si Nona, hanya rambutnya yang bagus, hitam dan mengkilap. Dia coba kendalikan diri, dengan kedua tangannya dia angkat kepalanya si Nona, air matanya dia susuti. Jangan berlaku begini, kesehatanmu nanti terganggu, katanya dengan perlahan. Kau bersusah hati, ini aku tahu. Baiklah lain kali saja bila ada temponya yang baik kita bicara pula. Aku akan berdaya untuk bantu kau. Ucapan itu melulu bikin Siam Nimar menangis hingga sesengukan, sampai anak muda kita tidak tahu bagaimana harus memujukinya. Di luar mendadak terdengar suara orang bicara, yalah Cialo Mama Siamni melekas pisahkan diri, dengan jarinya dia menunjuk kursi, minta Bopek duduk dia sendiri segera menuju ke meja riasnya buat susut kering air matanya, pakai pupur dan yang Cie, akan akhirnya bereskan rambutnya. Bopek duduk sambil memandang ke kaca di mana dia lihat Lomen yang cantik manis dari si Nona, dia merasa kasihan pada anak darah ini, yang nasibnya buruk, karena kendati cantik dan punya Romen begitu sempurna dia mesti berada di rumah pelesiran. Cialo Mama menyingkap ker, dia bertindak masuk seraya berkata, barusan orang cerita, bahwa di jalan besar dari Cian Mui ada orang berkelahi dengan gunai senjata tajam, sampai ada yang dibacok mati. Perhatian Bopek tertarik dengan tiba. Tapi karena dia tidak punya sangkutan dengan perkelahian itu, dia coba kendalikan diri dan duduk diam saja. Tetapi dia tidak bisa berdiam saja. Tetapi dia tidak bisa berdiam lama di situ karena pikirannya tidak tenteram, maka lekas juga dia minta diri dari Siam Niu. Apakah sebentar malam lo Oya niat datang pula Cui? Siam tanya sambil tertawa. Ia tidak menjawab dia anggap si Nona lagi godainya. Dari depan pintu dia menuju ke barat, sepanjang jalan pikirannya bekerja. Di waktu mau pindah ke gereja, aku sudah ambil putusan akan jauhkan diri dari Siam Niu, sekarang terbukti niatan itu tidak dapat diwujudkan. Sesungguhnya Siam Niu harus dikasihani, dia mestinya punya lelakon sedih, yang dia hendak. Dijuplakan atas diriku. Sekarang ini bagaimana dengan keadaan diriku, bisakah aku punya kelebihan tenaga buat dipakai menolongnya? Dan apakah pantas bagiku, satu laki, mesti beratkan diri pada seorang perempuan? Apakah dengan begini aku jadi tidak sia maksud tujuanku? Bopek benar-benar bersangsi, coba aku punya uang umpama beberapa ratus tel perak, dengan itu aku bisa tebus Siam Niu, supaya dia bisa bebaskan diri dari rumah pelesiran. Aku tentu suka andai kata dia mau menjadi istriku yang sah. Cuma dalam hal ini ada kesukarannya, yalah paman dan bibi di kampung kunis caja tentang tindakanku ini. Tanpa merasa Bopek telah sampai di rumah penginapan, tetapi di sini dia lantas lihat keretanya Teksio Hong, maka dia menduda mestinya sobat itu telah kunjungi ia. Ia cepatkan tindakannya akan masuk. Baru saja dia sampai di Tia, seorang jongos hampirkan dia. Lito Aya, lekas masuk ke kamarmu kata jongos itu, Teksio Oya yang kau kenal baik tadi telah berkelahi di Cian Mui To Akei, dia mendapat luka pemuda itu terkejut sekali. Oh kiranya dia yang tadi dikabarkan berkelahi kata dia dalam hatinya. Entah lukanya berbahaya atau tidak separoh berlari dia menuju ke kamarnya dia dapatkan Teksio Hong sedang numprah di pembaringannya, pakaiannya berkelepotan darah. Eh, kemana kau pergi tanya orang boan itu begitu dia lihat sobatnya. Aku pergi ke rumah pamanku, Bopek, jawab. To aku dengan siapa kau berkelahi? Bagaimana dengan lukamu? Teksio Hong ulur tangan kanannya akan kasih lihat lukanya. Itu luka bekas golok yang dalam, rupanya darah telah keluar banyak dari situ. Kendatipun demikian Sio Hong seperti tidak rasai lukanya itu. Mereka terdiri dari belasan orang, mereka kurung aku selagi aku berada di dalam kereta, cerita orang boan ini. Kami bertempur matian. Pikir saja, aku sendirian dengan sebatang golok dan mereka beramai, benar aku telah terluka, akan tetapi di pihak mereka aku telah lukai dua orang sedang yang lainnya aku telah serahkan pada kantor Giesu buat diurus. Sio Hong bukannya seorang jumawat tetapi di waktu bicara dia bersenyum dan kelihatannya dia puas atau bangga sekali. Siapa mereka itu? Bawa tanya, apa mereka mau? Ada permusuhan apa di antara to aku dan mereka? Apakah kau sudah lupa, saudaraku Sio Hong baliki? Itu adalah ekornya kejadian di rumah komedian Hiatong, di waktu kita menonton wayang. Bukankah di sana lantaran urusannya? Engkau si kaki keras aku telah hajar seorang jangkung sampai orang itu muntah darah. Nyata orang itu adalah Fang Sem, engkonya Hoa Chiyo Fang Go dari Chun Goan Piao Tiam. Mereka bersaudara banyak, di Chim Chiu mereka disebut Fang Kim Go Ho, lima harimau persaudaraan Fang. Marka semua mengerti bugae. Fang Sulung sudah meninggal dunia, yang kedua. Gin Kau Fang Teg, buka Piao Kiok di Tio Ki Kau. Fang Sem adalah yang ketiga, namanya Hoai, gelarannya Tiat Kun Dia baru satu bulan datang ke Pak Hia ini, tinggal bersama adiknya Bung Su, Hoa Chiyo Fang Go, yang bernama Lio. Fang Go telah buka Chun Goan Piao Tiam di kota ini sudah enam atau tujuh tahun. Orang bilang tumbaknya Li Hai, hingga dia sanggup layani Gin Chiyo Chiang Kun Hukong Chiyo. Tapi paling Li Hai adalah saudaranya yang keempat, yang dipanggil Fang Su, namanya Bow, julukannya Kim Tu Si Golok Emas. Katanya, buat provinsi Titli Ekim Tu Fang Bow adalah orang gagah kenamaan, sampai pun Siu Biye Tueye Kiepok dan Hukong Chiyo sendiri tidak berani main gila terhadap dia. Ini juga sebabnya kenapa Chun Goan Piao Tiam tadi tersohor Piao Su dari Piao Tiam itu karena ini jadi suka main gila deluaran terhadap mereka tidak ada orang yang berani banyak mulut atau usilan. Bo Pek tidak puas mendengar Siu Hang agulkan Fang Bow begitu rupa. Apakah yang tadi serang to aku itu Fang Bow? Dia tanya. Bukan, bukan dia, Siu Hang jawab. Kalau tadi dia yang berada di sini, pasti sekali aku akan dapat kecelakaan hebat bicara terus terang saudara, di waktu kemudian aku dapat tahu, bahwa pihak lawanku adalah orang-orang Chun Goan Piao Tiam, Aku menyesal bukan main. Sesungguhnya aku tidak ingin sekali tanami bibit permusuhan dengan pihak Fang itu. Dalam dua hari ini aku telah tidak pergi ke kota selatan, kesatu karena aku memang merasa kesehatanku sedikit terganggu, kedua aku ingin menyingkir dari gangguan mereka, tetapi hari ini aku tidak tahan berdiam lebih lama di rumah, sedang kemarin ini aku tahu kau telah mabok arak, karena kuatirkan diri kau, aku perintah sediakan kereta. Aku sengaja bawa golok untuk berjaga-jaga. Di luar dugaanku, baru saja sampai di jembatan Cian Mui, belasan Piao Su dari Chun Goan Piao Tiam telah pegat dan kurung aku. Mereka semua bersenjata golok, ruyung rantai dan toja. Di antara mereka tidak ada si orang Shifang. Mula-mula aku bicara pada mereka, aku ajak mereka berdamai, tetapi mereka menolak, mereka berkata hendak hajar aku. Di jalan besar itu ada banyak orang, di hadapan mereka, aku tidak bisa unjuk kelemahan lebih jauh, maka tidak peduli mereka berjumlah besar, aku turun dari kereta dan layani mereka bertempur. Kesudahannya saudara ketahui, yalah aku terluka sendirian, tetapi mereka luka dua dan yang lain-lain ditangkap. Sebelum pertempuran berhenti ada datang orang-orang polisi, mereka itu kenal aku, maka atas keterangan ku belasan orang itu lantas ditangkap dan dibawa pergi. Tapi dengan begini permusuhanku dengan pihak Fang jadi bertambah hebat. Aku percaya betul, tidak bisa tidak, mereka pasti akan cari aku dari itu selanjutnya. Aku tidak mau sering-sering pergi ke luar kota. Setelah kata begitu, orang bun ini iunjuk rumen berduka sekali. Dengan sapu tangan, yang telah berlepotan darah dia susut darah yang mengucur dari lukanya. Aku sudah perintah lo ajliye pulang mengambil pakaian dan obat luka. Kemudian ia kata pula, Aku tahu sendiri, saudara. Teks yao hang satu laki, maka jangan kata satu luka seperti ini, kendati lenganku ini ditabas kotung, tidak nanti aku merintih atau berteriak kesakitan. Beberapa piausu dari Chun Goan piautiam itu, berikut Hoa Chiyo Feng Sem sendiri, jikalau mereka arah aku aku tidak takut, apa yang aku khawatirkan adalah kalau Kim Tu Fang Bo datang mencari aku. Fang Bo kenal banyak orang jahat, siapa saja mereka bisa ajak berkonco, maka itu sudah dia sendiri lihai, dengan ajak banyak kawan dia sesungguhnya sukar dilayani. Apostrofe. Kembali Fang Bo disebut-sebut, mendengar itu Bo pek menjadi mendongkol dan gusar, hingga wajah mukanya menjadi merah padam. Toh aku, tetapkan hatimu kata dia dengan suara dingin, dengan senyuman tawar. Tidak peduli Hoa Chiyo Fang Lyong atau Kim Tu Fang Bo, apabila mereka itu datang mencari Toh aku, Toh aku mesti lekas kasih kabar padaku. Toh aku, aku tidak takut pada mereka itu. Dengan sebenarnya, Hian Tue, buat selanjutnya tidak bisa tidak kau mesti bantu aku, kata si orang Boan. Sampai di situ Bo pek kasih tahu yang dia akan pindah ke Hoat Kong Chiyo. Itulah bagus, Xiao Hang bilang. Memang tidak sempurna kau berdiam lama di rumah penginapan. Aku tadinya niat ajak kau tinggal padaku, di rumahku, aku khawatir kau menolak. Koma besok aku akan pindah, perkara lainnya kita lihat saja belakangan, Bo pek kata. Sementara itu Ho Jiyo telah bertindak masuk bersama Siu Jiyo, bersama mereka ada lagi dua bujang lain, yang membawa pakaian dan obat luka. Kenapa kau datang di Ramai Xiao Hang tanya. Dengan begini di rumah ada siapa? Eloo Tai Tai dan Tai Tai berkhawatir ketika mereka dengar Looya berkelahi dan terluka, kata Siu Jiyo. Kami lantas di perintah pergi menyusul, Looya diminta lekas pulang. Majikan itu tersenyum sindir. Kau datang ramai, apa kau bisa bikin dia tanya? Apakah kau bisa lindungi aku? Siu Jiyo tidak kata apa, dia tidak berani buka mulut terhadap majikan itu. Sekarang marilah obati aku, Xiao Hang kata kemudian. Ho Jiyo bersama dua bujang lantas undurkan diri dan Siu Jiyo maju akan obati lukanya majikan itu, sesudah mana dia bantu majikan itu salin pakaian. Begitu lekas sudah pakai obat dan tukar pakaian, teks Yao Hang telah seperti lupa yang dia baru saja terluka hebat, malah dia lupakan juga kekhawatirannya, kemas gulan dan kemurkaan, malah juga dia tidak mau pulang, hanya bersama Bo Pek, dia lalu pasang ngomong, pokok pembicaraan adalah halnya cui siam si nona manis. Orang Boan ini tertawa berkakakan ketika dia dengar sobatnya telah kunjungi si nona dan muntahkan pembaringannya dan kemudian telah membelikan cita untuk nona itu. Baru dua hari aku tidak pergi, siapanya nakau berdua telah jadi begini panas siam menggoda, lagi beberapa hari aku niat pergi ke Tong Leng bila nanti aku pular dari sana barangkali kau telah menyewa rumah buat tinggal sama. Bo Pek tidak menjadi gusar yang dia digoda secara begitu, dia hanya merasa malu. Besok aku pindah ke gereja selanjutnya aku tidak akan kunjungi kau siam lagi, dia bilang. Teks Yau Hoak masih saja tertawa. Besok kau boleh pindah ke gereja, dia kata. Tetapi kau tidak cukur rambutmu buat menjadi Hoa Sio, siapa mau usilan yang kau pergi mogor? Bukannya begitu. Bo Pek terangkan. Aku insyaf, aku mengerti, aku tidak boleh sering pergi ke tempat seperti itu dan berdiam lama di sana, satu kali aku berdiam lama-lama, sukar aku loloskan diri dari cengkram. Tanda petik. Sio Hang masih saja bersenyum, sebagai seorang yang telah banyak pengalaman, dia rupanya sudah tahu selatan. Selagi kedua pihak saling membungkam, tiba-tiba Hoak Jie bersama dua bujang lainnya bertindak masuk dengan tergopoh-gopoh romen. Mereka pucat bahna ketakutan. Hoak Jie segera berkata titik. Looya Jungos Hotel telah kasih tahu kabar hebat padaku. Katanya ketua Chun Goan Piao Tiam bersama belasan kawannya, dengan semua bekal senjata, sedang berdiri menunggu di mulut jalan sebelah timur. Rupa-rupanya mereka itu hendak pegat kau looya kabar itu benar hebat. Tidak, heran bila teks Sio Hang nampaknya terperanjat. Li Bopek, yang gesit sudah sambar pedangnya, yang dia gantung ditembok. Nanti aku ketemui mereka di akata dia memang masih mendongkol. Jangan Sio Hang mencegah. Saudaraku, jangan kasih buk tidak keruan. Sabar, aku nanti cari akal. Akal Bopek baliki. To aku, apa perlunya akan pikir akal lagi? Aku nanti pergi dan hajar mereka, habis perkara. Mereka itu terlalu menghina to aku. Kenapa mereka seperti juga tidak izinkan to aku jalan di jalan umum? Apakah tidak baik aku pergi ke kantor negeri, minta pembesar kirim orang akan bekuk mereka itu. Hojie campur bicara. Jangan mencegah Sio Hang sambil bersenyum sindir. Dengan pinjam pengaruh pembesar negeri buat menindih orang, apa jadinya nanti dengan aku? Perbuatan demikian macam aku si orang shitek tidak sudi lakukan. Kau benar, to aku Bopek benarkan. Sekarang hayo, mari kita ketemui mereka kata orang boan ini, dengan suaranya yang pasti dia lompat bangun, dia berpaling pada kawannya. Saudara, mari kau temani aku. Katanya. Kemudian dia menoleh pada Siu Jiei berempat dan kata, sebentar kau tidak boleh campur urusan, kau mesti berdiri saja di pinggiran menonton. Unpama kata mereka pukul kau jangan kau balas memukul. Aku lupa alamatnya, tetapi lupa atau tidak, aku sekarang perlu kunjungi dia, dia pikir akhirnya. Ia seorang yang ternama, dia mestinya mudah dicari. Ia tukar pakaian, sambar kipasnya lantas keluar. Di depan pintu dia teriaki sebuah kereta kaldai, yang bawa dia menuju ke timur. Hawa udara panas, maka duduk di dalam kereta, anak muda ini tidak berhentinya goyang kipasnya. Si tukang kereta telah mandi keringat. Selagi mendekati supelau, tukang kereta tanya penyewanya ke gang mana ia hendak pergi, ke sebelah barat atau sebelah timur. Aku tidak tahu mesti pergi kemana, aku hendak tengok seorang sobat baru sahut anak muda ini, yang berada dalam kesangsian. Siapa itu sobatmu? Cuanlah orang siapa tanya tukang kereta pula. Ia orang si teklah seorang boan, bobekah si tahu. Tukang kereta itu menoleh akan awasi penumpangnya. Nyata perhatiannya sangat tertarik. Apakah Cuan mencari tiyeci yang teklah? Gau ya betul, sahut bobek, seraya memanggutkan kepala. Aku tahu rumahnya Teknger Gau ya, kata tukang kereta itu. Koma ia tinggal di jalan sebelah utara di tengah antara tiga jalanan, dia seorang yang baik hati. Di pintu timur ini, di antara orang yang paling ternama, adalah ia bersama Siubieto Oeyesuya. Tanda seru. Setelah kata begitu, dengan gembira tukang kereta itu cambuk keledainya, buat kasih binatang itu lari keras. Maka tidak lama kemudian kendaraan itu sudah keluar dari mulut barat dari tiga jalanan antara timur dan barat, terus berhenti di depan rumahnya Tek Siaw Hong. Di depan pintu ada dua orang dengan dandanan sebagai bujang sedang belanja membeli kembang. Boweek samperkan dua orang itu dan tanya apa. Tek Siaw Hong ada di rumah. Lebih dulu daripada itu dia telah perhatikan rumahnya orang, yang pintunya dicat merah, di kiri dan kanan ada dua singaan batu, sedang di sebelah timur ada pintu buat masuknya kereta. Dua orang itu rapi dandanannya. Kau siapa? Cuan tanya dua orang itu, yang telah balik mengawasi. Aku Sili, dari Seboyan, Boweek, jawab. Mendengar jawaban itu, salah satu hamba itu lantas saja tertawa. Apakah tuan bukannya Lito Aya dari Hotel Goan Hang di Akata? Silahkan masuk, silahkan masuk, To Aya. Hamba ini telah dengar dari Siu Jiei bahwa majikan mereka punya kenalan baru yang berdiam di Hotel di Sehoyan, sedang Hokko pun pernah omong hal sobat itu, bahwa majikan mereka selama dua hari ini hampir tidak bisa berpisah dari sobat baru itu. Boweek bertindak masuk, dua orang itu pimpinnya. Di pekarangan dalam Siu Jiei tertampak sedang siram kembang, kapan dia dapat lihat tamu itu, dia lepaskan corong airnya dan lari menghampirkan. Oh, Lito Aya datang dia berseru. To Aya selamat datang. Dan dia lalu unjuk hormatnya. Boweek sambut hamba itu sambil manggut dan tersenyum. Siu Jiei bersama hamba itu dari luar lantas antar tamunya masuk sampai di kamar tamu. Ruangan besar, yang kelihatan saja di situ enam kamar yang besar, sedang kursi meja dari kayu wangi. Ditemok digantung banyak gambar figura yang muat tulisan huruf yang indah. Di atas meja kedapatan banyak barang-barang dari kuningan dan perunggu. Segala apa di situ indah dan bersih. Duduk dulu, To Aya, aku nanti kabarkan, kata Siu Jiei, yang terus masuk ke dalam. Boweek duduk, oleh hamba dari luar tadi dia disuguhkan teh. Belum terlalu lama, teks Yao Hang kelihatan bertindak keluar, air mukanya ramai dengan senyuman. Lao Tue, kau benar datang cari aku kata dia dengan gembira. Boweek berbangkit buat unjuk hormatnya. Bagaimana dengan kesehatanmu, To Ako dia tanya. Apa kau baik? Aku baik, terima kasih. Kemarin ini aku terkena hawa panas, aku mesti pergi ke belakang sampai dua kali, kemarin pun aku sudah sembuh, sahut tuan rumah. Duduklah sebarik kata begitu dia ambil kursi di depan sobatnya itu. Bu Jang tadi bawakan pula teh dan Siu Jiei muncul dengan ini huncue. To Ako, kau. Jangan sebut itu. Xiao Hang mencegah seraya goyang tangannya, hingga perkataan sobatnya jadi terpotong. Sama sekali tidak ada artinya, kau jangan buat pikiran, kalau kau pikirkan itu, kau pasti anggap aku sebagai orang luar. Malah kalau kau perlu apa-apa, kau mesti kasih tahu padaku, aku selamanya bersedia buat bantu kau. Kau telah ketahui rumahku ini, lain kali harap kau sering datang. Setiap hari pada jam 10 aku sudah senggang dan berada di rumah, waktu itu kau boleh datang, jangan malu. Di rumahku ini semua orangku kau boleh perintah, siapa saja di antaranya tidak boleh berlaku ayal baupek manggut. Baik, To Ako, lain kali aku akan sering datang, dia bilang. Xiao Hang sedot huncuei-nya dua kali, lantas dia tertawa. Kau pergi ke cui siam atau tidak dia tanya. Ditanya begitu, mukanya baupek, menyadi merah. Kemarin lohor aku ketemu dia di tengah jalan, dia bersama ibunya, dia jawab. Ia teriaki aku dan kami jadi bicara di tengah jalan. Jadi bicara di tengah jalan, dia undang aku datang malamnya, aku terima undangan itu jadinya aku terima undangan secara sembarargan saja, tapi belakangan aku pikir, pada orang sebangsada aku tidak boleh hilangkan kepercayaan, maka malamnya aku telah pergi memenuhi janyi. Aku berdiam satu jam lebih di sana. Xiao Hang tertawa tidak berhentinya apabila dia dengar jawaban itu. Laut E, kenapa sih kau omong dengan berputar-putar dia menegor. Aku kasih tahu kau, buat kau pergi ke sana tidak ada halangannya sembarang waktu kau boleh pergi, toh melulu untuk main-main saja. Daripada berdiam sendirian saja di hotel, lebih baik kau keluar pesiar, di luaran kau tidak akan hadapi kemas gulan seperti menyekap diri di dalam kamar. Tidakkah kita hanya cari kesenangan kita boleh pergi atau tidak, semua menurut kehendak kita sendiri. Bo Pek Menggut sambil bersenyum dia mesti akui benarnya orang Boan ini. Kenapa dia tidak bisa longgarkan pikiran seperti sobatnya ini? Xiao Hang tertawa dan kata pula, Saudaraku, mari aku kasih tahu. Cui siam sebenarnya berjodoh dengan kau dia adalah bunga berjiwa yang paling tahan harga, ada beberapa orang yang pernah rogoh saku dalam-dalam buat ketemui dia, terhadap orang itu sepatah kata juga dia tidak mau ucapkan. Tapi terhadap kau, kau lihat sendiri. Bagaimana manis dia perlakukan kau, walau di tengah jalan dia sudi teriaki kau dia mau undang kau buat datang padanya. Tidakkah ini aneh? Orang lain datang, dia tolak, atau dia tidak layani, kau yang tidak datang, dia undang dengan hormat. Coba undangan terjadi pada orang lain, orang itu barangkali akan menjadi gila dengan mendadak bahna kegirangan yang melewati batas atau tidak akan gotong. Uangnya supaya dia bisa segera ketemu dengan si nona manis. Tanda seru. Kendati demikian ke tempat demikian, aku tak sedih sering pergi, Bu Wopek kata. Tidak sering pergi juga ada baiknya, si Ohang Akwoi. Dengan jarang pergi, kita jadi tidak terpincuk. Siapa sudah satu kali kena terikat, meski di agagah perkasa, dia akan rubuh sebagai pecundang sukar di belakang hari dia angkat kakinya yang sudah kejeblos. Tapi cuis yang beda dari yang lain, dia tidak biasanya pegangi tamu sampai dia tidak mau lepas, sedang dia juga tidak punya sifat sekekar, tidak jemur pada si miskin atau kemaru pada si hartawan. Dia sudah ketemu banyak orang, tidak ada satu yang dia sukai, apa mau, baru ketemu kau, dia sudah jatuh hati. Apakah ini tidak aneh, Bopek tertawa. Cukup toh aku, cukup. Sudahlah, kita jangan omongkan hal cui siam saja. Nah, apalagi si Ohang tanya saudaraku sudah dahar. Tanda tanya, aku telah dahar dulu di hotel, baru aku datang kemari. Bagaimana dengan toh aku? Aku baru saja bersantap. Hari ini kau tentu senggang, bagaimana jikalau kita pergi main ke Jiekap? Jiekap? Di mana itu letaknya? Sampai pun Jiekap kau tidak tahu si Ohang tertawakan sobatnya. Bila orang lain dengar pembicaraan kita, pasti tidak akan tertawakan kau. Sudah, mari kita pergi. Kita akan naik kereta, menuju ke Kohamui, dari sana kita nanti naik perahu buat pergi ke Jiekap, sesudah main perahu, dengan perahu juga kita menuju ke Bunlian. Kereta kita boleh diperintah menunggu di Bunlian. Sepulangnya dari sana, kau mesti turut aku ke sini, di sini kita nanti bersama-sama bersantap malam. Bopak terima ajakan itu. Baik, toh aku. Sekarang silahkan kau dan dan, dia kata. Siaw Hau girang sekali, sebelumnya masuk ke dalam dia telah berikan perintahnya, kesatu supaya Hau Jie siap dengan keretanya, kedua supaya sebentar malam Siu Jie sedia barang-barang hidangan yang istimewa. Siaw Hau ketemui istrinya di dalam. Li Bopak telah datang, dia kata pada istrinya itu di dalam rumahnya, dia tinggal bersama istrinya itu serta ibunya yang sudah tua. Anggota keluarga lainnya adalah dua anaknya. Kenapa kau tidak undang dia masuk kata Tek Nai Nai? Ia seorang yang pemaluan kata Seng Suami. Ia duduk menunggu di luar, aku mau ajak dia pesiar ke Jie Kap. Lantas orar boan ini dan dan, dengan bawa kipasnya dia keluar pula dengan cepat. Mari kita berangkat, saudara Li katanya pada Bopak setelah berada di depannya sobat baru itu. Bopak berbangkit, dia ikut tuan rumah bertindak keluar. Siu Jie mengikut dengan bawa Cui Hun Sang Majikan. Di luar Hok Jie sudah siap dengan keretanya. Sebentar jam 4 kau mesti perintah koki siap, Siaw Hau pesan Siu Jie selagi kereta mau berangkat. Siu Jie berikan jawabannya, maka Hok Jie kasih keretanya berangkat. Kendaraan itu menuju ke CE Ho Amui dan keluar dari pintu kota itu. Teks Yau Hang ajak Bopak turun dari kendaraannya, pada Hok Jie dia pesan. Sekarang kau boleh pulang, tapi ingat, sebentar jam 4 kau datang pula kemari akan sambut kami. Orang boan ini dan sobatnya pergi ke tepi sungai, di mana mereka naik atas sebuah perahu, di mana sudah ada belasan orang, lelaki dan perempuan, rupanya mereka semua juga mau pergi ke Jie Kap akan pelesir. Di muka air yang penuh rumput hijau, perahu sudah lantas melaju menuju ke selatan. Di kedua tepi, di sepanjang jalan, pohon yang liu mengasih pemandangan indah. Angin berkesiur dengan pelahan mendatangkan perasaan yang nyaman. Dari situ pun tertampak tembok kota, yang nampaknya agung di sepanjang sungai itu. Matahari sudah naik tinggi, hawa sebenarnya panas, akan tetapi di tempat yang rindang seperti itu, di mana air memberikan hawa dingin, orang tak sampai menjadi korbannya pergaruh betara surya yang lihai. Xiao Hang dan Bo Pek duduk di bagian payon gubuk perahu, mereka tidak kerja apa-apa selain memandang kedua tepi, tetapi karena di dalam perahu ada anak wayang yang menyanyi, kuping mereka juga bisa dengarkan nyanyian itu. Lagu yang diperdengarkan adalah Hong Jiye Chia kenangkan suaminya. Anak wayang itu piyara kumis hitam, Tungs hanya sudah jelek sekali, kendati begitu sembari nyanyi di ato masih bawa aksinya, bikin gerak-gerakannya lemas seperti orang perempuan. Di antara sekalian penumpang perahu, yang paling tertarik perhatiannya adalah orang perempuan, yang memakai pakaian Kerhon dan Boan menurut kesukaan hati mereka. Mereka ini pada tertawa-tawa tersenyum, tetapi ada juga yang mukanya jadi bersemu merah. Sebagai seorang asing Bo Pek tidak mengerti wayang Pak Hia, maka itu dia lebih banyak mengawasi ke muka air, di mana terdapat itik dalam rombongan sedang berenang ke sana kemari sambil berbareng mencari makanan. Binatang itu tubuhnya bersih, gerakannya gesit, nampaknya gembira sekali, di antaranya ada juga yang berbunyi kowak-kowek. Memandang semua itu, Bo Pek lalu ingat masa dia masih kecil. Tempo dia baru berusia 8 tahun, oleh ayah dan ibunya, bersama-sama Kang Lem Ho dia telah diajak pesiar ke Telaga Poyang. Ilmu berenang dan selulup Kang Lem Ho liahai dia bisa selalu, lulup timbul seperti juga ikan, adalah katanya di dalam air dia bisa melihat seperti di darat. Li Hang Kiat, ayahnya, juga telah belajar ilmu berenang dari Kang Lem Ho. Tapi sekarang ini ayahnya telah merupakan tulang di dalam tanah. Dan Kang Lem Ho, entah cago itu masih hidup atau sudah mati usianya ditaksir sudah 60 lebih. Makin perahu maju, bebek kelihatan makin banyak dan pepohonan nampaknya makin lebih. Juga kelihatan rumah di tepi sungai. Maka pemandangan itu adalah laksana lukisan saja. Tidak lama mereka sudah mendekati jembatan si anak wayang telah berhenti menyanyi dia. Hampirkan sesuatu penumpang perahu Seraya sodorkan tangannya akan minta persen. Sudah sampai, kata Tek Syao Hang Seraya tarik tangan kawannya. Lebih dulu daripada itu dia telah rogoh sakunya akan kasihkan beberapa cia pada anak wayang itu. Bowe Pek berbangkit ikut sobatnya. Cepat sekali perahu telah dipinggirkan dan ditambat, maka dua sobat ini lantas bisa mendarat. Maka lagi sekali Bowe Pek bisa lihat banyak orang yang sedang pesiar seperti mereka berdua. Orang dari Lam Kiong ini bisa saksikan keindahan alam dari Jiekap. Orang yang pesiar banyak sekali, air sungai jernih laksana kaca. Di sepanjang tepi pohon-pohon liut tetap banyak dan bagus. Di bawah pohon itu ditaruh meja, jamuan orang menjual teh dan kue-kue, di antaranya ada yang mendirikan gubuk. Orang-orang yang telah pesiar ada yang duduk minum dan makan kue. Pedagang-pedagang kecil lainnya juga terdapat di situ, begitu pun anak-anak wayang yang ngamen jual suara dan aksi. Orang-orang yang pesiar itu adalah lelaki dan perempuan dan dari berbagai tingkatan, tua dan muda, kaya dan miskin. Yang paling menarik perhatian adalah nyonya-nyonya muda dengan pakaian keroboan dan nona-nona dengan kuncirnya yang panjang dan meroyot turun di belakangnya. Lantas ada apa yang menyolok di matanya Bowe Pek? Karena itu adalah pemandangan yang dia tidak sangka-sangka akan tampak di kota raja ialah beberapa orang pasti bangsa hidung delang atau luntang lantung yang telah nyelak sini. Di antara orang-orang perempuan muda, dengan maksud tak lain daripada berlaku jail. Pak Hia adalah kota raja, kenapa orang-orang ini bersikap begitu tidak tahu aturan dia berpikir. Tapi dia tidak sempat berpikir banyak, siau hang telah betot tangannya. Mari kita nyelak antara orang banyak, buat cari gubuk teh, berkata sobat orang Bowe An ini. Anak muda kita menurut dengan tidak kata apa-apa. Sebentar kemudian mereka telah sampai di sebuah gubuk di mana pelayannya, kapan lihat orang Bowe An ini, segera menghampiri buat menyambut sambil mengunjuk hormat. Oh, tek Ngero Ya berkata dia. Tidak diduga-duga hari ini Ngero Ya senggang dan bisa datang pesiar kemari. Siau hang kenal pelayan ini, ialah Siau Tio atau Tio si kecil dari CE Hoa Mui Maka sembari tertawa dia kata, tolong carikan kami tempat yang baik. Dengan cepat Siau Tio telah karikan meja yang diingini, dengan lebih dulu bawakan air buat kedua tamunya bersihkan muka. Sembari mengipas diri Bowe Pek minum tehnya, sedang Siau hang repot dengan huncuenya sambil matanya terus memandang keluar gubuk mengawasi orang-orang yang sedang pesiar. Tidak antara lama, dari jurusan timur Bowe Pek kelihat mendatangi tiga orang dengan baju taikwa buat musim panas, tetapi yang menarik perhatian adalah yang jalan di tengah-tengah, orang mana tubuhnya tidak tinggi, mukanya hitam, tetapi sikapnya bukan sikap orang kebanyakan. Dua orang lagi, yang jalan di belakangnya, yang menjadi bujang atau budak, berjalan mengikutinya sambil tangan mereka mesing membawa sebuah kantong uang. Di belakang mereka ini mengikuti dua atau tiga puluh pengemis lelaki perempuan, yang berulang minta uang. Saban dua bujang itu merogoh kantongnya dan memberikan sejumlah uang, tidak heran bila pengemis-pengemis, yang tak kenal batas, yang jumlahnya memang banyak jadi makin banyak yang mengikuti, hingga dua budak itu jadi repot. Si muka hitam kelihatannya tidak pedulikan pekerjaannya dua bujang itu, dia jalan terus dengan diapit oleh kedua kawannya. Beberapa buaya darat atau hidung belang yang bergelandangan, apabila mereka berpapasan dengan orang muka hitam ini, semua menegur dengan laku yang hormat, seperti juga orang ini orang bangsawan atau raja muda. Tapi orang yang dikasih hormat itu tidak ambil peduli, dia bertindak terus dengan agungan, tangannya saban goyang kipasnya. Siapa orang ini, yang romannya agungan anak muda kita menduga? Adalah justru saat itu, teks yao hang kutik sobatnya seraya berkata, lekas liat itu dia siubiyer tu oeyekie pak. Sembari kata begitu, orang buaan ini sudah lantas berbangkit, dengan air muka penuh senyuman dia bertindak menyebut oeyekie pak, yang sudah mendatangi dekat gubuk teh itu. siubiyer tu, siubiyer tu kurus, juga telah dapat liat teks yao hang, maka dia pun menghadapi orang dengan unjuk senyuman, tubuhnya sedikit dibongkokkan. Oeyek suko, hari ini kau senggang menegur siyao hang? Orang si oeyekie itu manggut sambil bersenyum, tetapi teguran orang seperti juga dia tidak dengar, karena dia lanjutkan perjalanannya tanpa menoleh lagi. Mukanya siyao hang menyandi merah. Di hadapannya libuo pek, orang perlakukan dia demikian tawar, sedang dia telah berlaku manis dan hormat. Sekalipun tidak usah malu, dia toh menjadi jengah dia menyesal yang siubiyer tu sudah tidak singgah di situ, akan beromong kendati satu dua kata. Maka itu lalu dia duduk dengan diam saja, karena masgul. Libo pek bukannya seorang tolol, tentu sekali dia mengerti kemasgulannya sobat itu, malahlah merasa turut mendongkol karena sikap agulan orang itu. Kiranya begitu saja siubiyer tu yang orang sohorkan katanya. Di mataku, biar dia tidak katak, sikapnya terlalu jumawa. Ia bukannya terlalu jumawa, kata si oeyeku yang bisa mengerti maksud sobatnya itu. Yang benar adalah persahabatan kami biasa saja dan di antara kami jarang sekali ada pergaulan yang rapat, malah, buat bilang terus terang, di antara kami bahkan ada sedikit ganjalan. Tanda petik. Apakah itu tanya bau pek, yang agaknya sangat tertarik. Ganjalan apa itu toh aku? Ganjalan kecil, si oe hang ulangi. Aku punya keponakan perempuan, yang dikasih menikah pada seorang si hang dari Pak Siung Kyo, di rumah suaminya keponakan itu dapat perlakuan kejam dari iparnya, bahna jengkel dia telah menutup meta. Buruk nasibnya keponakan itu, sudah mayatnya telah tidak diurus sebagaimana mestinya, malah dia telah dibicarakan jelek di muka orang lain. Ketika aku kesitu hal itu, aku jadi tidak senang, aku lalu kirim beberapa orang pada keluarga hang itu akan menegur. Kapan oe ye kiepok dapat tahu halnya aku kirim orang itu, dia jadi tidak puas. Dia katakan bahwa aku tidak pandang mata padanya. Inilah sebabnya kenapa dia jadi berlaku tinggi terhadap aku. Kalau begitu, dia seorang yang tidak bisa diajak bergaul kata bau pek yang menjadi tidak senang. Kenapa tidak dari tadi-tadinya ia campur tangan, buat bikin akur kedua keluarga? Kenapa dia tidak mau berlaku terus terang terhadap to aku? Kau tidak tahu adatnya orang pak hia, saudara li, kata si au hang dengan sabar kami di kota ini adalah orang yang sering dan mudah merasa tersinggung. Oe ye kiepok adalah hartawan besar dan tersohor buat pak hia, dia juga terkenal ilmu silatnya. Di kota sebelah timur tidak ada satu orang yang tidak junjung dia, kecuali aku seorang shite. Aku tidak kaya sepertinya buge pun aku kalah terkenal, akan tetapi di luar dan dalam kota aku punya banyak sekali kenalan, maka itu kapan satu waktu aku bepergian, aku selamanya mendapat. Muka lebih terang daripadanya. Ini adalah salah satu sebab lain kenapa dia jadi berdengki terhadap aku. Begitulah, kendati kami kenal satu sama lain sudah belasan tahun, kami tidak pernah duduk bicara lama. Tanda petik. Menurut kau, to aku, terang oe ye kiepok seorang dengan pikiran cupat kata bobek yang tetap tidak puas. Percaya, to aku, satu waktu aku nanti hadapi dia, buat lenyapkan kemendongkolan to aku. Sioweliong tidak nyana sobatnya ini gusar dan penasaran untuk dia sampai begitu rupa. Jangan, saudara, jangan ia segera mencegah. Biarlah dia berdengki terhadap aku. Aku sendiri tidak mau berbuat salah terhadap dia. Bagaimana juga, dalam keadaan sekarang, di antara kami masih tetap ada perkenalan tetapi satu kali kami bentrok, lantas selanjutnya kami akan jadi musuh. Di sebelah itu, oe ye kiepok bersobat sangat rapat dengan gin chiyo husiao hou. Maka aku tidak ingin bentrok terhadap mereka berdua melulu sebab menuruti adat di satu waktu, li bowel tersenyum. Aku juga tidak mau mendapat salah dari mereka, dia bilang. Aku hanya ingin cari tahu, sampai di mana bugai mereka. Umpama kata kejadian aku piebu dengan mereka, to aku, tidak nanti aku kasih tahu mereka bahwa aku sobat to aku. Teks yao hang juga tertawa mendengar perkataannya sobat ini. Saudara, kau benar bicara sebagai seorang muda yang berdarah panas katanya. Kau belum ketahui bagaimana besar pengaruhnya oe ye kiepok. Kau belum tahu yang dia punya banyak kuping dan mata, yang setiap saat bisa menyampaikan segala macam kabar padanya. Persobatan kita bisa dibilang masih baru, akan tetapi aku percaya dia tentu telah ketahui adanya pergaulan rapat di antara kita. Apa yang dia belum ketahui pasti adalah keadaan diri saudara. Ganjalan di antara dia dan aku, saudara, tidak boleh menyebabkan kami bentrok hebat. Aku percaya, dia pun tidak akan mau satrukan aku, tapi satu kali kau cari dia lantas urusan berubah menjadi keonaran. Umpama kata dia hinakan kau, saudaraku, urusan masih bisa diurus, celakannya adalah kapan kejadian sampai kau hajar dia, apa juga kesudahannya sudah terang dia akan bikin kau tidak akan mampu injak kota Pak Hia ini lebih lama pula. Saudara, kau masih muda kau bertenaga besar di mana saja, asal kau mau, kau bisa taruh kakimu, tapi kendati demikian aku minta kau bisa berpikir panjang. Bintangmu belum terbuka, saudara, itu artinya kau perlu bersabar kau mesti menunggu waktu. Aku percaya betul satu waktu kau akan kesampaian cita-citamu. Kenapa mesti turuti adat di satu waktu? Kenapa, dengan tidak ada perlunya, kau cari musuh dengan orang semacam dia itu? Baiklah saudara mengerti, OEK-Yepok itu bukannya berandal atau okpa. Bopek bisa mengerti kejujurannya sobat ini, yang sangat tidak inginkan dia mencari perkara. Tentu saja dia mesti hargakan kebaikan orang. Baik tetapkan hatimu, To'ako, tidak nanti aku terbitkan onar untuk kau, dia kata. Aku bukannya khawatir terbit onar untuk diriku, aku hanya khawatirkan kau, saudara, kata Pek Siaw Hong, yang berlaku terus terang. Aku memikir untuk kau. Bopek Manggut. Aku tahu, To'ako memang sangat perhatian. Perhatikan aku, katanya, yang lalu menghela nafas. Siaw Hong merasa tidak enak sendirinya menampak sobat itu jadi berduka. Mari kita jalan-jalan lagi sebentar, lantas kita pulang, kata dia setelah hirup cawan tehnya yang penghabisan. Sebentar aku akan undang kau bersantap, buat rasai barang makanan sehari dari kota Pak Hia, aku ingin ketahui bagaimana anggapanmu tentang makanan rumahan itu. Kalau aku telah kebiasaan makan kerutara, bagaimana bila nanti aku pulang ke kampung? Aku tanya Bopek sembari tertawa, satu tanda dia sedang main. Itulah bukan soal Siaw Hong pun tertawa. Kapan sampai terjadi kau kegilaan masakan Pak Hia, kau boleh ajak anak istrimu pindah kemari, kita nanti tinggal sama. Asal saja kau suka memandang aku, saudara, itulah yang aku harap betul. Aku mana punya anak istri tertawa Bopek. Diriku sendiri adalah keluarga ku. Siaw Hong awaskan sobatnya, dia merasa heran bukan main dia isikan cuihunya lalu tiup coaliannya buat sedot huncuenya. Berlakulah terus terang, saudaraku, kau sebenarnya sudah menikah atau belum akhirnya dia menegasi? Li Bopek goyang-goyang kepala. Belum dia jawab dengan pendek. Kembali Siaw Hong awasi sobat itu, agaknya dia tidak mau percaya. Bukankah kebiasaan orang di kampungan dalam umur 2 atau 13 tahun sudah menikah dia menegasi pula? Anak muda kita manggut. Betul, dia menjawab. Betul begitu ada kebiasaan di kampung, muda-muda orang telah dinikahkan. Tapi aku, aku terkecuali, kendati demikian dia toh menghela nafas. Lekas-lekas dia tambahkan. Marilah kita pasyar pula, lantas kita pulang. Di rumah, sembari bersantap malam, aku nanti tuturkan tentang diriku semua dengan jelas. Kau adalah sobatku satunya yang kenal diriku toh aku, maka pada kau aku hendak cerita semua. Setelah berkata demikian lagi-lagi Bopek menghela nafas. Baik, baiklah, dia berkata. Hari ini kita pasyar sehabis bersantap malam aku nanti temani kau keluar pula, keluar kota, sebab kita mesti pergi tengok cuy siam. Bopek tertawa mendengar sobatnya ini. Tek Siau Hang lantas bayar ruang teh dan ajak sobatnya pergi akan jalan lebih jauh di JIE Cup ini, sesudah merasa cukup dengan naik perahu mereka kembali ke CE Ho Amui. Nyata Hock JIE sudah menantikan dengan keretanya, maka bersama-sama lantas naik kereta dan terus berangkat pulang. Sekali ini setiba di rumah lekas Yau Hang ajak sobatnya masuk terus ke pedalaman, di sini dia ajar kenal sobat itu pada ibu dan istrinya, kemudian mereka baru kembali ke kamar tamu buat duduk sambil makan kuaci, sampai kemudian Siu JIE datang memberitahu bahwa barang santapan sudah sedia dan mereka diundang duduk bersantap. Oleh karena tidak ada orar lain lagi, mereka bersantap berdua saja. Marka minum arak. Adalah di sini libo pek, gunai ketika akan tuturkan hal ihwalnya sendiri, oleh karena ingin nikah istri yang cantik dan gagah berbareng, pernikahannya jadi tertunda. Dia ceritakan hal pertemuannya dengan JIE Sulian. Menutur tentang Keng Lam HOO dan Kie Kong Kiat, dia unjuk semangatnya, tetapi cerita tentang dirinya, yang muda-muda kehilargan ajah serta ibu, dia berduka sampai air matanya meleleh keluar. Di waktu ceritakan tentang Pak Bu dengan Siulan, bagaimana dia tolongi keluarga si Nona, dia kelihatan gembira, tetapi di waktu mengasih tahu bahwa Nona itu sudah punya tunangan, dia lesu, akan akhir sehabis tengah araknya dia jatuhkan kepalanya di meja seperti orang yang sedang tidur pulas. Xiao Hang juga bergirang dan masgul dengan berbareng mendengari penuturan itu dia tidak nyana, masih begitu muda pengalamannya sobat ini ternyata sudah cukup banyak dan luas. Mendengar kau, saudara, nyata sekali pemandangan mataku tidak salah, akhirnya dia bilang. Dengan sesungguhnya, kau orang gagah, juga luar biasa. Tentang pernikahanmu, saudara, kau baik jangan buat pikiran. Tunangan Siulian telah pergi tidak karuan paranya, karena itu tidak bisa jadi dia akan mau tetap tinggal menumpang pada mertuanya, jadi janda bukan janda, menunggu tak ketentuan yang ditunggu. Satu waktu aku nanti pergi ke Soan Hoa, di sana aku nanti ketemukan Beng Elook Piau Tau dan Jialo Otai Tai. Aku akan angkat diriku menjadi orang. Perantaraan, akan recoki jodohmu dengan jodohnya Nona Siulian. Oleh karena Nona Jialo belum menikah, tidak bisa dibilang bahwa dia menikah pula. Juga tidak seharusnya buat Beng Piau Soa ikat terus si Nona, hingga dia bisa bikin gagal penghidupannya. Titik bau pek goyang-goyang tangannya. Taruh kata benar tunangannya Nona Siulian telah menutup mata, andai kata Nona Siulian juga mau menikah denganku, aku sendiri pasti tidak bisa kawin di Adi Akata dengan sungguh-sungguh. Coba tuh aku pikir jikalau terjadi aku menikah dia, tidakkah orang nanti katakan aku seorang yang kemaruk dengan paras elok dan melupakan kebajikan? Terus terang aku bilang, kendati betul aku kagumi Nona Siulian, terhadapnya aku tidak kandung pikiran lain. Umpama kata bisa kejadian aku suka pandang dia sebagai adik angkat, tidak nanti aku nikah dia sebagai istriku. Aku mesti merasa malu terhadap Jialao Piao Tau, apabila aku mesti nikah gadisnya itu. Tanda petik. Siao Hang menghela nafas. Perkataannya sobat ini membuat dia ketahui lebih dalam sifat dan tabiatnya sobat ini yang utamakan kebajikan, yang suka korbankan segala apa untuk menjaga nama baiknya dia menjadi kagum. Saudara, aku mengerti kau, dia kata, sekarang baik kita jangan sebut-sebut pula tentang Nona Jai itu. Karena aku telah ambil sikapmu, aku harap kejadian itu tidak lagi membuat kau berduka. Tunggulah sampai aku dapatkan Nona yang cocok, nanti baru kita bicarakan pula tentang pernikahanmu. Tidakkah sekarang soal pernikahan bukannya hal yang penting? Tanda tanya. Tau aku benar, sahut buk, seraya mamgut. Mereka dahar dan minum dengan pelahan, mereka masih bicarakan hal lain lagi, sampai cuaca mulai gelap. Buk telah tungkuli diri dengan arak, tidak aheran waktu berhenti bersantap dia rasa kepalanya pusing, tubuhnya panas, pikirannya pepat, hingga dia jadi seperti orang yang mungsang mangsing. Tau aku, mari kita lihat siam nima kata ia akhirnya. Kau sudah pusing, saudara, lebih baik kau mengasuh, kata Xiao Hong, yang bisa lihat orang mulai sinting. Hari ini aku tidak pikir buat keluar kota, aku nanti perintah Siu Jai sediakan kereta buat antar kau pulang. Tanda petik. Buk tidak dengar nyata ucapannya sobat itu, tetapi dia manggut. Xiao Hong perintah Siu Jai pergi sediakan kereta, dia sendiri lalu berbangkit akan bantu sobatnya pakai baju luarnya, kemudian sama-sama mereka bertindak keluar. Karena kereta sudah lantas siap, sesampainya di luar, cuan rumah lantas pimpin tamunya naik kereta, setelah mana dia masuk ke dalam. Buk duduk di dalam kereta dengan kepala pusing. Dalam gelapnya seng malam, Hock Jie kendarai keretanya menuju ke hotel. Sudah sampai di Cianmui atau belum tanya Buk pada si kusir, sesudah dia rasai telah duduk lama juga di dalam kereta. Kita akan segera keluar dari kota, Hock Jie jawab. Bawa aku ke Hong Kitoa, Buk kasih tahu. Aku tidak niat pulang dulu. Hock Jie menurut, tetapi di dalam hatinya lah tertawakan anak muda ini. Sudah sinting tetapi masih mau mogor pikir si kusir. Oh, sobat majikanku ini ternyata setan pemogoran. Buk terus merasakan tubuhnya tidak enak, pikirannya kusut. Dia dapat perasaan ingin ketemui si Amniu. Tidak lama kemudian kereta berhenti. Sudah sampai, demikian suaranya Hock Jie. Buk, segera lompat turun dari kendaraan itu. Lito Aya, apakah kau tidak mau pergi ke tempat lain? Hock Jie tanya, apakah aku boleh pulang sekarang? Ya, kau boleh pulang, sahut anak muda kita yang berikan jawabannya dengan sembarangan kemudian dengan tindakan berat dia menuju ke dalam ruang pelesiran. Oh, tamunya Nona Cui Siam. Lilo Aya datang berseru jongos yang kita kenal. Cui Siam sedang duduk di dalam kamarnya, pikirannya lagi bekerja, oleh karena dia masgun memikirkan tentang dirinya, yang tidak tahu bagaimana akan jadinya dia pikirkan hari kemudiannya. Tapi kapan dia dengar teriakannya Moho, si jongos, dia terperanjat, lekas-lekas dia berbangkit. Ibunya telah mendahului keluar akan sambut tamu. Buwopek naik di tangga lauteng dengan tindakan limbung, begitu lekas dia masuk ke dalam kamarnya Siam Nio, si Nona sudah lantas bawa rak, yang menyerang keras pada hidung. Di mana kau minum, Lilo Aya, sampai kau begini sinting menyambut Cui Siam sambil tertawa. Apakah Teks Yau Hang tidak datang tanya si anak muda, yang tidak jawab pertanyaan orang, atau pertanyaan itu tidak didengar? Tidak, Teks Yau Hang tidak datang, sahut Cia Lo Oma. Jawaban itu rupanya bikin anak muda ini sadar sedikit. Iya. Manggut. Benar, dia bilang. Aku justru baru dari rumahnya. Lihat, Lilo Aya, kau benar-benar sudah lupa daratan Cui Siam kata sambil tertawa. Tidak, aku tidak mabok, aku hanya sedang berduka menyangkal si anak muda, yang otaknya lagi dipengaruhi susu macan. Dia jatuhkan dirinya di kursi, sampai hampir lubuh bersama kursi itu, baiknya Siam nima keburu jamret dia. Nona ini lalu kerutkan alis. Kau duduk, Lilo Aya, duduk baik-baik, nanti aku ambilkan Soan Bwe E Tung, katanya kemudian. Mama, tolong kau ambilkan satu mangkok supaya Lilo Aya bisa minum. Kelihatannya Cialo Mama tidak puas akan tetapi dia toh berlalu akan ambil Soan Bwe E Tung. Ketika dia balik lagi, Cui Siam sambuti minuman itu buat dibawa ke mulutnya Bou Pek, yang telah pentang mulutnya dan irup itu. Baru saja dua cegelukan, anak muda ini telah geleng kepalanya, goyang tangannya. Sudah cukup, aku tidak has dia berkata. Siam Nima tarik pulang mangkok, dia berdiri menunggui, matanya mengawasi anak muda itu, yang dia anggap lucu, tadinya dia mau menggodai, apa mau si anak muda telah dului dia. Siam Nio, aku harap kau mengerti aku, kata Bou Pek, setelah menghela nafas panjang, aku harap kau mengerti, aku datang pada kau bukannya buat mogor. Kita berdua sebenarnya orang-orang yang harus dikasihani titik. Tanda petik. Siam Nima tersenyum dia lihat Bou Pek, kepal tangannya, agaknya anak muda ini lagi murka. Aku gagah, kau cantik, toh segala apa telah tidak berjalan menurut kehendak kita, kata pemuda dari Lam Kiong itu, suaranya keras. Apa celaka, kita telah menjadi barang-barang permainannya segala orang tidak karuan? Siam Nima terharu, sampai dia mesti tepas air matanya. Siapanya na, selagi ia berduka, anak muda itu seperti telah tusuk lukanya, tapi dia tertawa. Lilo ya, kau benar-benar sedang mabok, dia kata. Apa yang kau bilang, semua aku tidak mengerti. Baru saja mereka bicara sampai di situ, di luar kamar terdengar pula suaranya moho yang telah naik ke lauteng. Nona Siam Nima ada surat undangan untuk kau. Siam Mama buka pintu akan terima surat undangan itu, selembar kertas merah, sembari bertindak masuk, dia kata. Sietai Jin bersama Loh Semya sedang menunggui di Kong H.O.O.K.I.E., anak, kau baiklah lekas pergi. Siam Nio sambuti karcis nama itu, setelah baka itu, sepasang alisnya berkerut. Titik ah, kenapa begini waktu mereka baru duduk bersantap katanya, yang tampaknya masgul, hingga suaranya pun tidak lampias. Lilo ya, mari aku antar kau ke pemberonganku, kau boleh rebah-rebahan atau tidur di sana, aku mau keluar sebentar, aku akan segera kembali. Bawa dapat ingatan buat pulang saja ke hotel, apa mau pengaruh arak sedang berkuasa atas dirinya, hingga dia seperti tidak mampu geraki tubuhnya. Baiklah kau boleh pergi. Dia menyaut. Siam Nio lantas bukai baju luar anak muda ini, lalu dia dukung dikasih bangun buat diantar ke pemberingan, di situ dia rebahkan tubuh orang, yang dia tutupi dengan selimut merah, kemudian dia tutup kelambunya. Dia pun bakar dupa nyamuk. Kemudian lekas-lekas dia dandan dan ajak ibunya pergi. Bawa pek kerbah dengan tidak karuan rasa, kepalanya pusing, dia gulak-gulik beberapa kali, tidak juga pulas, maka akhirnya dia berbangkit dan duduk di atas pemberingan. Mendadak dia enek dan muntah-muntah, hingga keluarlah semua makanan dan arak yang diagasak di rumahnya. Tek Siau Hang dia muntah beberapa kali, sampai rasai perutnya kosong, hingga tubuhnya menjadi enteng dan lega. Tentu sekali karena itu otaknya juga menjadi sedikit jernih. Dari kamar lain, di atas dan di bawah lauteng, saban terdengar suara bicara dan tertawa liuh, yang keluar dari mulutnya nona-nona lain dan tamu. Di antara itu ada juga suara nyanyian, antaranya, sejak kau pergi Kongcu, pikiranku jadi kalut, minum teh tidak bisa dahan nasi tak beri napsu, aku rasanya telah seperti kehilangan semangatku. Baru sekarang Boopek ingat bahwa dia berada di kamarnya siam niu. Celaka, kenapa aku muntah-muntah di sini? kata dia seorang diri dengan terkejut. Ia berbangkit buat bikin api lebih terang, maka dia bisa lihat kotoran bekas muntahan baunya telah mengalir di lantai, di atas kasur, membikin kotor seperi dan selimut yang indah? Benar-benar celaka kata dia pula setelah melongo sekian lama. Sekarang dia dapat kenyataan baju dan celananya juga kena kotoran, ia masgul, karena menyesal telah bikin kotor kamar orang. Lalu dia keluar dari kamar, pergi ambil teh buat berkumur. Adalah selagi dia berkumur, dia dengar tindakan kaki di tanggalau tengkapan dia. Menoleh dia lihat si Amnio sudah pulang bersama ibunya dia merasa malu, tetapi dia segera pegat si Nona. Jangan masuk ke kamarmu, kasur dan sepreik kau aku telah kena bikin kotor di Akasitau. Si Nona memandang anak muda kita lantas ya bisa menduga. Kau telah muntah-muntah, lilo-oya, dia kata. Tidak apa, aku nanti suruh orang bikin bersih, dia masuk ke dalam kamarnya akan lihat pemberingannya, akhirnya dia tertawa. Lilo-oya, katanya, kau rupanya telah keluarkan isi perutmu. Mukanya Boupet menjadi merah dia jengah buat dua halnya lah muntah itu dan tadi dia telah beber rahasia hatinya pada si Nona. Tapi walau merasa malu dia paksakan diri buat tertawa. Ketika itu Moho telah masuk ke kamar, karena si Amni mau telah titahkan dia bikin bersih pembaringan, si Nona sendiri di pihak lain telah tuangkan teh untuk anak muda itu. Bagaimana sekarang? Tanya Nona ini. Pakaian kau telah kotor semua dan kami di sini tidak punya pakaian buat kau tukar. Apa tidak baik kirim orang ke hotelmu akan ambil pakaian kau? Tidak usah, sahut Boupet, pintu kamarku aku yang kunci sendiri orang-orang hotel niscaya tidak bisa ambilkan pakaian ku. Ia lantas minta baju luarnya, yang dia lalu pakai untuk kerobongi diri. Dia keluarkan lima lembar uang kertas dari satu cel selembarnya, uang itu dia letakkan di atas meja. Aku telah bikin kotor seperti dan selimut kau, kau tidak bisa pakai lagi itu, kau tukar saja dengan yang baru, dia bilang. Pakailah uang ini untuk membelinya. Siam nih mau jumput uang itu, dia periksa jumlahnya, lantas dia ambil sal lembar, empat yang lain dia serahkan kembali pada tamunya. Aku tidak bisa terima semua uangmu, kata dia dengan roman sungguh. Apa artinya barang kotor? Kenapa itu mesti diganti? Apakah kau tidak pandang mata padaku? Lagi-lagi mukanya Boupet menjadi merah, dia ulur tangannya akan ambil kembali. Uangnya dia tidak tahu apa dia mesti bilang. Siam nih mar menoleh ke lampu, tubuhnya membelakangi si anak muda, sebentar saja dia berpaling lagi dan tertawa, dia sambar tangan tamunya. Aku minta janganlah kau pikirkan urusan kecil ini. Dia minta dia menoleh ke dalam kamarnya. Dia lihat ibunya dan moho sedang repot membersihkan pembaringan. Dia tersenyum. Dia lalu tambahkan, aku yang minta kau tidur di pembaringanku, aku tidak takut pembaringanku itu kau muntahkan. Sampai waktu itu masih saja Boupet, tidak tahu mesti bilang apa. Sekarang baiklah aku pulang, kata dia akhirnya. Nyata Cui siam nampaknya berat berpisah, ia telah bersangsi. Nah, baiklah ia kata sesaat kemudian. Sampai besok dan dia tertawa. Sampai besok kata Boupet, yang terus saja turun dari lauteng. Sinona manis berdiri menggelendot di lankan, mengawasi ke bawah pada pemuda itu, sampai tamu itu sudah menghilang di pintu baru dia tinggalkan lankan. Sekeluarnya dari pohoapan, Boupet jalan terus, dia tidak sewa kereta, dia pulang dengan jalan kaki. Ketika sampai di hotel Goan Hong, di dalam kamarnya dia lantas buka pakaian, dia minta air akan bersihkan diri, kemudian salin pakaian baru dan menyesal mengingat perbuatannya gila itu selagi sinting. Selanjutnya aku mesti jaga diri akan tidak minum terlalu banyak, lah janji pada dirinya sendiri. Ia ingat, bahwa kelakuannya sampai sebegitu jauh tidak ada artinya, bahwa selanjutnya dia mesti robah sikap. Aku mesti pegang derejat dan bangun dia ambil kepastian. Sampai di situ, Boupet naik ke pembaringannya dan tidur. Esoknya, selewatnya tengah hari, sehabis dan-dan dia pergi ke pohan Caiho Otong Selatan akan tengok pamannya. Kenapa sudah dua hari kau tidak datang-datang kietian sintanya keponakannya? Aku terserang hawa panas dan aku rasai tubuhku tidak sehat, dia menjawab, tetapi dengan muka berubah sedikit di dalam hati dia malu sekali, karena terpaksa mesti menjusta. Paman itu mengawasi. Ya, aku liatkah sedikit kurus, dia bilang. Ada satu hal yang aku hendak beritahukan pada kau. Anak muda itu terkejut dalam hatinya entah urusan apa yang Seng Paman hendak beritahukan. Aku lihat bukan daya yang sempurna untuk kau tetap tinggal di hotel, Kya Chusu bilang. Dengan tinggal di hotel ke satu kamar kecil kedua keadaan ramai, hingga kau tentu tidak bisa tinggal dan belajar dengan tenteram ketiga, ini yang paling penting, dengan tinggal di hotel kau juga jadi hamburkan uang terlalu banyak. Kalau kau berdiam di hotel setengah atau satu bulan lamanya dan kerjanya masih belum dapat, bisa uang bekalan uu nanti habis dipakai ongkos sehari-hari. Begitulah, tentang ini aku telah pikirkan. Kemarin aku telah bicara dengan Elo Ohang Tiang Konggoan dari gereja Hoat Beng Sye di Tongpian Sinsyang Hootong, buat pinjam salah satu kamarnya. Aku kasih tahu bahwa itu untuk salah satu anakku, yang datang ke kota Raja buat cari pekerjaan, bahwa sanak itu mengerti surat. Nyata dia bersedia luluskan permintaanku, nampaknya dia girang sekali. Dia telah unjuk satu kamarnya sebelah barat karena sudah ada kepastian, tinggal kau pilih hari-hari apa saja buat kau pindah tinggal di sana, kau pun bisa bantu Konggoan soho salin kitab atau surat, dalam hal ini dia bisa mengasih sedikit uang kerugian pada kau. Ruangan gereja besar dan keadaannya sunyi, dengan tinggal di sana kecuali ringan ongkos, kau jadi dapat banyak faedah, buat dahar setiap hari bisa beli makanan di warung. Nasi yang berdekatan, dengan ini kau juga bisa hematkan lagi sejumlah uang. Mendengar begitu, hatinya anak muda kita menjadi lega dia manggut. Baiklah, dia bilang. Sebentar aku pulang dan berbenah, besok aku bisa lantas pindah. Ia ambil putusan dengan lantas, terutama, bikin paman itu tidak kecil hati. Aku nanti perintah opas pergi antar kau ke gereja, Kieko Su kata pula di sana kau boleh periksa dulu kamar dan gereja itu andai kata kamarnya bocor atau di makhawanya, kau tentu tidak bisa tinggal di sana. Bopek Manggut, dia nyatakan setuju. Kieko Su lantas panggil pasnya. Leisin, sambil kasihkan karcis namanya dia suruh hamba ini antarkan kemenakannya pergi ke Hoat Beng Sye. Leisin terima perintah, supaya dia lantas ajak Bopek pergi ke gerejanya Konggoan Hwe Esiu. Ternyata paderi itu sudah tua usianya sudah 60 lebih, orangnya kurus, romannya menundukan dia seorang paderi sejati dia perintah muridnya yang bernama Taitong akan antarkan anak muda ini ke kamar yang dia unjuk. Hoat Beng Sye besar, tapi sudah tua dan kelihatannya kurang rawatan rupanya gereja ini tidak punya sawah kebon yang besar dan kekurangan dermawan yang mau jadi penunjang. Hwe Esiu-nya pun sama sekali cuma ada belasan orang. Ketika Bopek diantar ke ruangan barat, di situ terdapat pendopo dengan tiga kamar, patung apa yang dipuja di situ dia tidak lihat, tetapi dia dapatkan di kedua samping ada beberapa peti mati kiriman orang yang rupanya menunda penguburan sanak familinya. Di sebelah timurnya ada lagi kamar lain yang tinggal kosong, cuma ada sebuah meja dengan dua buah bangkunya. Kamar itu gelap, tetapi tidak demak. Kamar itu juga tidak bocor, Taitong kasih tahu. Bopek setuju apabila dia telah perhatikan kamar itu, dengan depannya ada pelataran yang luas, di situ dalam keadaan sunyi setiap waktu dia bisa latih ilmu silatnya. Baiklah, dia beritahukan Taitong, besok aku nanti datang pindah kemari. Lantas anak muda ini keluar dari biok, dia perintah Leisin pulang buat sampaikan kabar pada pamannya bahwa dia jadi pindah, dia sendiri segera pulang ke hotel. Dia sudah pikir, selanjutnya kecuali di waktu kunjungi teksi Yao Hong, dia dapat banyak ketika buat berlatih silat. Dia pun sudah pikir untuk selanjutnya jangan sering-sering pergi pada Cui Siam. Aku telah bikin kotor pembaringannya. Aku mau ganti ia menolak. Dia benar nona luar biasa. Dia berpikir, aku sebenarnya merasa malu buat sikapnya yang manis budi itu. Tanda petik. Bowe Pek lantas mampir di sebuah toko cita, dia pilih dua rupa cita yang bagus, dia beli belasan Elo, dengan bahwa itu dia tidak terus pulang melainkan menuju ke poho apaan di Hong Kitoa. Siam Nio sedang isir waktu dia lihat tamunya muncul dengan mendadak sambil bawa cita. Eh lilo, oh ya apa sih kau bikin dia tanya dengan bernapsu. Bowe Pek paksakan diri akan tersenyum. Kejadian kemarin bikin hatiku tidak tenteran, dia bilang. Maka barusan aku pergi ke toko cita beli dua rupa cita ini, yang kurang baik. Kau boleh pakai ini dan bikin apa kau suka. tanda petik. Aku bisa menduga Siam Nio kata sambil tertawa. Aku telah duga bahwa kau akan belikan aku cita buat ganti seperi dan selimutku, kemudian sesudah mengganti kau lantas tidak mau datang lagi kemari. Mukanya Bowe Pek menjadi merah, dia tidak nyana Sinona begitu cerdik dan omongannya tedas sekali jadinya, apa yang dia telah pikir, Sinona sudah dapat tebak. Kau menduga keliru dia paksa bilang, sebentar aku pulang, tetapi nanti sore aku akan datang lagi. Selanjutnya setiap hari aku sedikitnya akan datang satu kali pada kau. Pemuda ini mau bicara lebih jauh, tetapi Sinona pegatia sambil bersenyum tapi agaknya sungguh-sungguh, Siam Nima kata. Apakah benar? Apakah perkataan kau boleh dipegang, loh ya? Bowe Pek menyesal, yang dia sudah kelepasan ngomong? Percaya aku, asal ada ketika, aku tentu akan datang kemari, dia kata. Aku baru tidak bisa datang kemari andai kata ada urusan yang menghalangi aku. Kendati demikian, meskipun aku sendiri tidak datang, hatiku toh setiap saat tidak bisa lupai kau. Cialo Mama ada di dalam kamar bersama mereka, dia cuma dengarkan saja pembicaraan itu, tetapi sesampainya di situ dia ngeloyor pergi. Berbareng dengan itu cuis yang pegang pundak orang, dia angkat kepalanya, matanya ternyata merah, malah mendadak dari metu itu keluar air seperti dari sumber, sesudah mana dia jatuhkan kepalanya di dada orang. Bowe Pek terperanjat, dengan alis mengkerut dia tunduk, tetapi dia tidak dapat lihat mukanya Sinona, hanya rambutnya yang bagus, hitam dan mengkilap dia coba kendalikan diri, dengan kedua tangannya dia angkat kepalanya Sinona, air matanya dia susuti. Jangan berlaku begini, kesehatanmu nanti terganggu, katanya dengan perlahan. Kau bersusah hati, ini aku tahu. Baiklah lain kali saja bila ada temponya yang baik kita bicara pula. Aku akan berdaya untuk bantu kau. Ucapan itu melulu bikin Siam Nimar menangis hingga sesengukan, sampai anak muda kita tidak tahu bagaimana harus memujukinya. Di luar mendadak terdengar suara orang bicara, yalah Cialo Mama Siam Nimar lekas pisahkan diri, dengan jarinya dia menunjuk kursi, minta Bopek duduk dia sendiri segera menuju ke meja riasnya buat susut kering air matanya, pakai pupur dan yang akan akhirnya bereskan rambutnya. Bopek duduk sambil memandang ke kaca di mana dia lihat romen yang cantik manis dari si nona, dia merasa kasihan pada anak darah ini, yang nasibnya buruk, karena kendati cantik dan punya romen begitu sempurna dia mesti berada di rumah pelesiran. Cialo Mama menyingkap ker, dia bertindak masuk seraya berkata, barusan orang cerita, bahwa di jalan besar dari Cian Mui ada orang berkelahi dengan gunai senjata tajam, sampai ada yang dibacok mati. Perhatian Bopek tertarik dengan tiba. Tapi karena dia tidak punya sangkutan dengan perkelahian itu, dia coba kendalikan diri dan duduk diam saja. Tetapi dia tidak bisa berdiam saja. Tetapi dia tidak bisa berdiam lama di situ karena pikirannya tidak tenteram, maka lekas juga dia minta diri dari Siam Niu. Apakah sebentar malam lo yang niat datang pula cuy Siam tanya sambil tertawa. Ia tidak menjawab dia anggap si Nona lagi godainya. Dari depan pintu dia menuju ke barat, sepanjang jalan pikirannya bekerja. Di waktu mau pindah ke gereja, aku sudah ambil putusan akan jauhkan diri dari Siam Niu, sekarang terbukti niatan itu tidak dapat diwujudkan. sesungguhnya Siam Niu harus dikasihani, dia mestinya punya lelakon sedih, yang dia hendak dijublakan atas diriku. Sekarang ini bagaimana dengan keadaan diriku, bisakah aku punya kelebihan tenaga buat dipakai menolongnya? Dan apakah pantas bagiku, satu laki, mesti beratkan diri pada seorang perempuan? Apakah dengan begini aku jadi tidak sia maksud tujuanku? titik Bopek benar-benar bersangsi. Coba aku punya uang umpama beberapa ratus tel perak, dengan itu aku bisa tebus Siam Niu, supaya dia bisa bebaskan diri dari rumah pelesiran. Aku tentu suka andai kata dia mau menjadi istriku yang sah. Cuma dalam hal ini ada kesukarannya, yalah paman dan bibi di kampung kunis caja tentang tindakanku ini. Tanpa merasa Bopek telah sampai di rumah penginapan, tetapi di sini dia lantas lihat keretanya teks Yau Hong, maka dia menduda mestinya sobat itu telah kunjungi ia. Ia cepatkan tindakannya akan masuk. Baru saja dia sampai di Tia, seorang jongos hampirkan dia. Lito ayah, lekas masuk ke kamarmu kata jongos itu, teks yang kau kenal baik tadi telah berkelahi di dia mendapat luka. Pemuda itu terkejut sekali. Oh kiranya dia yang tadi dikabarkan berkelahi kata di dalam hatinya. Entah lukanya berbahaya atau tidak. Separoh berlari dia menuju ke kamarnya diadapatkan teks Yau Hong sedang numprah di pembaringannya, pakaiannya berkelepotan darah. Eh, kemana kau pergi tanya orang boan itu begitu dia lihat sobatnya. Aku pergi ke rumah pamanku, bobek jawab. Toh aku dengan siapa kau berkelahi? Bagaimana dengan lukamu? Tek Siao Hong ulur tangan kanannya akan kasih lihat lukanya. Itu luka bekas golok yang dalam, rupanya darah telah keluar banyak dari situ. Kendatipun demikian Siao Hong seperti tidak rasai lukanya itu. Mereka terdiri dari belasan orang, mereka kurung aku selagi aku berada di dalam kereta, tempur matian. Pikir saja, aku sendirian dengan sebat tanggolok dan mereka beramai, benar aku telah terluka, akan tetapi di pihak mereka aku telah lukai dua orang sedang yang lainnya aku telah serahkan pada kantor Yesu buat diurus. Siao Hong bukannya seorang jumawat tetapi di waktu bicara dia bersenyum dan kelihatannya dia puas atau bangga sekali. Siapa mereka itu tanya apa mereka mau ada permusuhan apa diantara Toako dan mereka titik apakah sudah lupa saudaraku Siao Hong baliki itu adalah ekornya kejadian di rumah komedian Hiatong di waktu kita menonton wayang bukankah di sana lantaran urusannya inkol si kaki keras aku telah hajar seorang jangkung sampai orang itu muntah darah nyata orang itu adalah Fang Sem Mereka bersaudara banyak di chim mereka disebut Fang Kim Go Ho 5 hari mau persaudaraan Fang mereka semua mengerti Bugae Fang Sulung sudah meninggal dunia yang kedua Ginkau Fang Buka Piao Kiok di Tio Kikau Fang Sem adalah yang ketiga namanya Ho I gelarannya Tiap Kun dia baru satu bulan datang ke Pak Hia ini tinggal bersama adiknya Bungsu Ho A Chio Fang Go yang bernama Lio Fang Go telah buka Cung Go An Piao Tiam di kota ini sudah enam atau tujuh tahun orang bilang tumbaknya Li Hai hingga dia sanggup layani Gint Chio Chiang Kun Hukong Chiao Tapi paling Li Hai adalah saudaranya yang keempat yang dipanggil Fang namanya Bo julukannya Kim Tusi Golok adalah orang gagah kenamaan Sampai pun Siu Biyer Tua Ye Kie Pok dan Hukong Chiao sendiri tidak berani men gila terhadap dia Ini juga sebabnya kenapa Chun Go An Piao Tiam tadi tersohor Piao Su dari Piao Tiam itu karena ini jadi suka men gila dia luaran terhadap mereka tidak ada orang yang berani banyak mulut atau usilan Bo tidak puas mendengar Xiao Hang agulkan Fang Bo begitu rupa apakah yang tadi serang Tua Ko itu Fang Bo dia tanya bukan bukan dia Xiao Hang jawab kalau tadi dia yang berada di sini pasti sekali aku akan dapat kecelakaan hebat bicara terus terang saudara di waktu kemudian aku dapat tahu bahwa pihak lawanku adalah orang orang Chun Go An Piao Tiam aku menyesal bukan main sesungguhnya aku tidak ingin sekali tanami bibit permusuhan dengan pihak Fang itu dalam dua hari ini aku telah tidak pergi ke kota selatan kesatu karena aku memang merasa kesehatanku sedikit terganggu kedua aku ingin menyingkir dari gangguan mereka tetapi hari ini aku tidak tahan berdiam lebih lama di rumah sedang kemarin ini aku tahu kau telah mabok arak karena kuatirkan diri kau aku perintah sediakan kereta aku sengaja bawa golok untuk berjaga-jaga di luar dugaanku baru saja sampai di jembatan Tianmui belasan piausu dari cungguan piautiam telah pegat dan kurung aku mereka semua bersenjata golok ruyung rantai dan toja di antara mereka tidak ada si orang Shifang mula-mula aku bicara pada mereka aku ajak mereka berdamai tetapi mereka menolak mereka berkata hendak hajar aku di jalan besar itu ada banyak orang di hadapan mereka aku tidak bisa unjuk kelemahan lebih jauh maka tidak peduli mereka berjumlah besar aku turun dari kereta dan layani mereka bertempur kesudahannya saudara ketahui yalah aku terluka sendirian tetapi mereka luka dua dan yang lain-lain ditangkap sebelum pertempuran berhenti ada datang orang-orang polisi mereka itu kenal aku maka atas keterangan kubelasan orang itu lantas ditangkap dan dibawa pergi tapi dengan begini permusuhanku dengan pihak Fang jadi bertambah hebat aku percaya betul tidak bisa tidak mereka pasti akan cari aku dari itu selanjutnya aku tidak mau sering-sering pergi keluar kota setelah kata begitu orang bun ini iunjuk rumen berduka sekali dengan sapu tangan yang telah berlepotan darah dia susut darah yang mengucur dari lukanya aku sudah perintah lojliye pulang mengambil pakaian dan obat luka kemudian dia kata pula aku tahu sendiri saudara teks yao hang satu laki maka jangan kata satu luka seperti ini kendati lenganku ini ditabas kutung tidak nanti aku merintih atau berteriak kesakitan beberapa piausu dari cungguan piautiam itu berikut hoa cio feng sam sendiri jikalau mereka arah aku aku tidak takut apa yang aku kulatirkan adalah kalau kim tu fang bo datang mencari aku fang bo kenal banyak orang jahat siapa saja mereka bisa ajak berkonco maka itu sudah dia sendiri lihai dengan ajak banyak kawan dia sesungguhnya sukar dilayani apostrofe kembali fang bo disebut-sebut mendengar itu bo menjadi mendongkol dan gusar hingga wajah mukanya menjadi merah padam to aku tetapkan hatimu kata dia dengan suara dingin dengan senyuman tawar tidak peduli atau kim tu fang bo apabila mereka itu datang mencari to aku mesti kasih kabar padaku aku tidak takut pada mereka itu dengan sebenarnya hian tue buat selanjutnya tidak bisa tidak kau mesti bantu aku kata si orang bo an sampai di situ bo pekasip tahu yang dia akan pindah ke ho at kong xie itulah bagus si hong bilang memang tidak sempurna kau berdiam lama di rumah penginapan aku tadinya niat ajak kau tinggal padaku di rumahku aku khawatir kau menolak tanda petik koma besok aku akan pindah perkara lainnya kita lihat saja belakangan bo pek kata sementara itu ho jie telah bertindak masuk bersama si jie bersama mereka ada lagi dua bujang lain yang membawa pakaian dan obat luka kenapa kau dengan begini di rumah ada siapa elo tai tai dan tai tai berkhawatir ketika mereka dengar loya berkelahi dan terluka kata si jie kami lantas di perintah pergi menyusul loya diminta lekas pulang majikan itu tersenyum sindir kau datang ramai apa kau bisa bikin dia tanya apakah kau bisa lindungi aku si jie tidak kata apa dia tidak berani buka mulut terhadap majikan itu sekarang marilah obati aku si yao hang kata kemudian hok jie bersama dua bujang lantas undurkan diri dan si jie maju akan obati lukanya majikan itu sesudah mana dia bantu majikan itu salin pakaian begitu lekas sudah pakai obat dan tukar pakaian teks yao hang telah seperti lupa yang dia baru saja terluka hebat malah gulan dan kemurkaan malah juga dia tidak mau pulang hanya bersama bo dia lalu pasang ngomong pokok pembicaraan adalah halnya cui siam si nona manis orang bo an ini tertawa berkakakan ketika dia dengar sobatnya telah kunjungi si nona dan muntahkan pembaringannya dan kemudian telah membelikan cita untuk nona itu baru dua hari aku tidak pergi siapanya karena kau berdua telah jadi begini panas ya menggoda lagi beberapa hari aku niat pergi ke tong leng bila nanti aku pular dari sana barangkali kau telah menyewa rumah buat tinggal sama bo tidak menjadi gusar yang dia digoda secara begitu dia hanya merasa malu besok aku pindah ke gereja selanjutnya aku tidak akan kunjungi kau siam lagi dia bilang teks yao hoak masih saja tertawa besok kau boleh pindah ke gereja dia kata tetapi kau tidak cukur rambutmu buat menjadi hoesio siapa mau usilan yang kau pergi mogor bukannya begitu bo wapak terangkan aku insyaf aku mengerti aku tidak boleh sering pergi ke tempat seperti itu dan berdiam lama di sana satu kali aku berdiam lama-lama sukar aku loloskan diri dari cengkram tanda petik siah hang masih saja bersenyum sebagai seorang yang telah banyak pengalaman dia rupanya sudah tahu selatan selagi kedua pihak saling membungkam tiba-tiba hok jie bersama dua bujang lainnya bertindak masuk dengan tergopoh-gopoh roman mereka pucat bahna ketakutan hok jie segera berkata titik loya jumos hotel telah kasih tahu kabar hebat padaku katanya ketua cunggoan piautiam bersama belasan kawannya dengan semua bekal senjata sedang berdiri menunggu di mulut jalan sebelah timur rupa-rupanya mereka itu hendak pegat kau loya kabar itu benar hebat tidak heran bila teks siah hang nampaknya terperanjat libo pek yang gesit sudah sambar pedangnya yang dia gantung ditembok nanti aku ketemui mereka di akata dia memang masih mendongkol jangan siah hang mencegah saudaraku jangan kasih buk tidak keruan sabar aku nanti cari akal akal bo pek baliki to aku apa perlunya akan pikir akal lagi aku nanti pergi dan hajar mereka habis perkara mereka itu terlalu menghina to aku kenapa mereka seperti juga tidak izinkan to aku jalan di jalan umum apakah tidak baik aku pergi ke kantor negeri minta pembesar kirim orang akan bekuk mereka itu hok jie campur bicara jangan mencegah siah hang sambil bersenyum sindir dengan pinjam pengaruh pembesar negeri buat menindih orang apa jadinya nanti dengan aku perbuatan demikian macam aku si orang shitek tidak sudi lakukan kau benar to aku bo pek benarkan sekarang hayo mari kita ketemui mereka kata orang boan ini dengan suaranya yang pasti dia lompat bangun dia berpaling pada kawannya saudara mari kau temani aku katanya kemudian dia menoleh pada siu jie berempat dan kata sebentar kau tidak boleh campur urusan kau mesti berdiri saja di pinggiran menonton umpama kata mereka pukul kau jangan kau balas memukul sampai jumpa lagi terima kasih telah menonton Terima kasih.